Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di EJ Story Channel Kita lanjutkan lagi gameplay gas test simulator Pomp bensin kita bersama ya Jadi kemarin Bang AJ sempetin main Off air, gak di record ya Untuk mengumpulkan stok dari barang-barang yang ada di pom bensin ini Nah episode kali ini kita bakal coba untuk mengupgrade Fasilitas yang ada di pom bensin ini semuanya teman-teman ya Gak semuanya sih, yang kita bisa maksudnya ya Sebelumnya Bang AJ bakal tunjukin misi kita adalah Meningkatkan gas station kita ke level 5 Dan itu butuh 1.500 dolar Uang kita sangat terbatas, tapi Stok kita udah lumayan teman-teman Nah disini kalian bisa lihat stok Bang AJ lumayan ya Udah penuh, 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 penuh Snack juga penuh dan kemudian kemarin Bang AJ sempetin untuk beli satu Stand newspaper ya, atau koran dan majalah disini Nah kita bisa taruh majalah disini, ini udah penuh sih semuanya ya Kemudian gue pindahin ini, ini agak aneh posisinya, mohon maaf nih ya Nanti gue perbesar tokonya dulu, setelah itu kita pindahin ya posisinya supaya rapi Bang AJ udah buka toko tapi masih sepi, kita bakal lihat bagian bengkel Nah di bagian bengkel Bang AJ udah nyetok banyak teman-teman ya Bannya hampir penuh, kalian bisa lihat ya Spionnya juga lumayan lah ya, dan ini paling penting, ini mahal ya Satu buahnya itu 85 dolar, ini hampir 20 buah, sekitar 1700 dolar teman-teman ya Luar biasa Bang AJ bakal memperkerjakan dulu ya, anggota kita Kita bayar dulu semuanya Ini kita bakal bayar dulu gajinya Oh udah bayar ya Ke Amel, seperti biasa Ke kasir Bang Juan, seperti biasa ke Fuel ya Pengisian bensin Dan Bang AJ nyantai dulu Kita lihat fitur yang bisa kita upgrade teman-teman ya Bang AJ pengen upgrade ini teman-teman Kita bisa upgrade parking lot atau tempat parkir Sehingga semakin banyak pengunjung yang datang ke lokasi kita teman-teman ya 509 dolar Berikutnya kita bisa upgrade toilet 250 dolar, sekitar 750 jadinya ya Kemudian di bagian pom bensin kita bisa tambah 450 dolar juga Lumayan teman-teman Cuman itu doang kayaknya upgrade-nya Yep, bener sekali Jadi sekitar butuh 1500 dolar lah ya, lebih kurang Kita ada pelanggan juga di bengkel Kita bakal layan ini dulu Nah, di bengkel sekarang enak ya Uang yang gue hasilkan dari bengkel bisa gue manfaatin buat hal lain Karena gue udah invest di bengkel banyak teman-teman ya Karena stoknya ini relatif banyak, gak bakal habis Lumayan banget ya, dapet 100 dolar Easy money Tapi gak ada yang easy ya di dunia ini ya Nyari duit kalau gampang itu resepenya gede ya Kalau kalian ditawarin Kayak Anak jaman sekarang itu kan banyak terracuni oleh Trading binary option ya Binary option itu kalian tau kan Binary ya, binary option itu Kayak binom Dinamo ya Dinamo itu binary Binary itu seperti judi ya Kenapa gue bilang seorang judi? Karena itu atas bawah ya guys ya Kayak kalian judi Ini naik apa turun gitu ya Dengan probabilitas yang sangat merugikan kalian Apa yang dimaksud dengan probabilitas yang merugikan kalian? Kalian menang, kalian taruhkan sejuta Yang kalian dapat menang bukan sejuta ya kan? Pasti selalu di bawah sejuta Otsnya itu selalu jelek guys ya Otsnya selalu merugikan kalian yang main Bandar selalu menang istilahnya Itu alasannya kenapa kalian jangan judi Gitu Dia nyari produk itu kan di depan kamu bang produknya Gue sekarang punya 200 dolar ya guys ya Dikit lagi kita bisa upgrade Lahan parkir kita Jadi kita harus bersabar dulu nih Gue bakal jadi tukang bersih-bersih Kita udah punya 260 dolar Stok kita Mantep sih temen-temen ya Gitu Yep Kombensin kita lumayan Selalu ramai Sebentar lagi kita bakal memperbesar Nah gue Mumpung lagi nyantai gini Kita bisa ngerapiin Gue bosen dengan warna putih guys Gimana kalau kita ganti warna Ini kita ya Kombensin kita menjadi warna Jingga Seperti nama gue Jingga Jingga Kenapa nama lo Jingga bang Ini mungkin bapak gue yang tau ya guys ya Warna Jingga temennya Jingga Jingga Gue waktu kuliah dipanggilnya Jingga pak Bukan Nama gue kan Erwin ya Erwin Jingga Makanya nama channel gue EJ Mungkin ada yang bingung ya sampe sekarang Kenapa EJ nama channel lu ya Nama gue itu guys Biar gampang aja gue mikirnya Jadi Waktu gue kuliah Gue dipanggilnya Jingga Waktu sekolah Gue dipanggilnya Erwin Waktu gue nge-youtube Dipanggilnya EJ Nama gue selalu berubah ya guys ya Oke kita bakal Bilangin Mbak Nina Mbak Nina Mulai bersih-bersih ya Karena udah mulai kotor nih Kita bakal suruh dia Clean the station Mbak Nina bakal mulai bersih-bersih Duit gue tau sudah 500 dolar Gue bisa memperbesar Lahan parkir kita Dan workshopnya juga bisa gue upgrade Jadi kita bisa Meningkatkan Lahan parkir dulu ya Karena menurut gue Toko gue harus rame dulu nih Oke roda Kita bakal ganti rodanya Nice banget Nice banget Jadi anak muda jaman now itu ya Temen-temen semua ini Lebih mudah terpengaruh Iming-iming Di dunia ini Ntar gue jelasin sesuatu nih Kita bakal upgrade guys ya Kita bakal upgrade fitur baru kita Kita bakal buka lahan parkir Seharga 500 dolar Bye Lahan parkir kita bertambah 1 disini Pengunjung kita bisa semakin banyak Gue nunggu duitnya dikit Gue bisa meng-upgrade Kamar mandi kita menjadi Lebih besar lagi temen-temen ya Nah Warnanya jingga ya Ininya jingga gitu kan Tapi kurang sur gue sama warnanya Tapi gapapalah Kita ganti warna lain ya Eh Maksudnya Variasi ya warnanya ya Jingga Jingga Tapi jingga keren juga sih Jingga Warna Coba ini biru guys sih Kayaknya jingga sama biru ini cakep banget ya Kalau digabung ya warnanya ya Kontras gitu loh Kayak Sian Dan orange gitu loh Kalau orang Sinematografi Pasti gitu kan Biru sama Boleh cakep juga sih Indoor selalu putih sih Gak ada lawannya Kita udah punya 250 dolar temen-temen Kita bisa manfaatin untuk upgrade lagi Meng-upgrade apa? Sebenernya gue pengen Pembensin dulu Tapi gue bakal upgrade ini dulu deh Kamar mandi ya Kamar mandi ini Mungkin gak terlihat ya untungnya Tapi Setiap Beberapa menit Kita hitungnya setiap jam ya Setiap jam mungkin kita bisa dapet 10 dolar Cuman dari kamar mandi doang Jadi kita Ya Investasi yang bermanfaat sih menurut gue itu Oke kita bakal ngechat ya Sambil ngechat warna biru lagi Keren Biru ini adalah warna yang Apa ya Gak gitu spesial sih Campuran antara kuning dan Hijau ya temen-temennya Kuning dan hijau Jadi Warna itu banyak Tapi Banyakan itu yang campuran Jadi selama ini orang salah ya Orang kirain itu Warna itu RGB Red Green Blue Sebenernya salah ya Warna yang Warna dasar itu bukan Biru itu bukan warna dasar guys Warna dasar itu Merah Kuning Hijau Kalau gak salah ya Merah ya Iya Merah kuning hijau Kalau gak salah Kalau salah mau dikoreksi guys Jelek banget ya Gak cocok guys Cocoknya biru putih malah ya Kacau ini Bang Ejeni Warna tapi warnanya kok Kayak kurang cocok gitu kan Warna gue jelek emang jingga Jingga ini warna yang Nanggung menurut gue Orange ya Orange itu warna Warnanya kayak Apa ya Ada yang kurang gitu Biru itu agak suram juga Kalau dilihat Feng Shui-nya gak bagus ini Kalau kita lihat dari luar Tempatnya suram kita malas Kuninginya guys ya Feng Shui Jadi kalau Ada adat istiadat ya Gak cuman Apa sih Gak cuman Suku atau ras tertentu Itu semuanya ada adatnya guys ya Kenapa Harus sepuluh Seperti ini Membangun rumah Tapi itu ada latar belakangnya Gak Muluk-muluk karena Hal-hal goib gitu Enggak ya Ada latar belakangnya Contohnya apa itu Bang Itu apa ya Istilah bahasa Inggrisnya Superstition gitu ya Semua superstition itu ada Ada Latar belakangnya misalnya Gak boleh potong buku di malam hari Ya karena gelap ya Dulu kan gak ada lampu Dulu kan masih pake lilin gitu kan Cuman orang dulu ya mungkin Untuk Menak-nak putih itu Lebih gampang ya Orang itu lebih gampang Ditakut-takuti Karena alam bawah sadarnya itu Gampang terpengaruhi Misalnya Gue bilang sama temen-temen Eh Hati-hati ya Disono ada Begal Di area A Padahal disana Gak ada area begal guys Cuman Kalian bilang Ah gak ada itu Tapi Disuruh lewat Gak berani Belang Udah gak usah lewat situlah Kita lewat tempat lain aja Nah Kayak gitu ya Jadi alam bawah sadarnya itu Sangat mudah dipengaruhi guys Sebenarnya Cuman kita itu kadang denial Orang itu sering banget denial Denial itu kayak Tidak mau mengakui gitu loh ya Kalau dia percaya Itu sering terjadi Istri gue salah satunya Oke kita dapat 300 dolar Kita punya 800 dolar Dengan ini kita bisa membuka Pomp bensin ya Yang baru temen-temen ya Jadi kita punya 3 slot Pomp bensin sekarang Ini bakal bagus banget ya 450 dolar Kita udah balik Jadi kita punya 3 slot Pomp bensin sekarang temen-temen Dan kita sekarang punya 410 dolar Dan menurut gue ini Wow banget Nah Slot yang terbaru disini ya 1, 2, 3 Jadi ada 3 slot Pomp bensin Dengan ini Kita harus lebih memperhatikan Stok yang kita miliki guys Karena ini lebih berbahaya lagi sekarang Nah kita bisa perhatikan ya Stok kita udah mulai berkurang Gue juga nyetok Ini temen-temen ya Glasses gue lumayan banyak Disini gue juga mau upgrade gudang gue Supaya apa? Supaya kalau kita nyetok barang Itu gampang temen-temen ya Karena gue sering itu Terakhir nyetok barang itu Kedatangannya itu Cuma bisa bawanya sekian doang Karena Gudang gue penuh Ini yang dimaksud ya Cost untuk gudang itu besar Untungnya barang-barang gue itu Nggak perlu AC ya Apalagi kalau perusahaan yang Produknya itu perlu AC Penyimpanannya Bahan bakunya Nah disini Kita bisa upgrade Workshop kita juga Kita butuh 600 dolar Tapi sebelum kita upgrade Pastinya kita harus Stok barang yang dibutuhkan Ya Oke disini rokok kita Udah mulai berkurang Kalian bisa lihat Rokok kita udah mulai habis Kemudian stok barang kita Masih terjaga sih Masih boleh lah ya Masih aman Jangan lupa lihat bensin kita Bensin kita tetap harus dicek Masih ada 63% Sekarang limitnya Bang Eji Adalah 30% ya Ketika Bensinnya Sisa 30% Gue harus nyetok Ataupun Ketika harganya murah Gue harus nyetok Harga murah itu Di bawah 2 dolar guys Ini 2,15 Relatif mahal Cuman gue kemarin Sempat nyetok dengan harga 2,4 dolar Itu mahal banget ya Sehingga margin kita Jadi kecil gitu loh Keuntungannya Nah Duit kita udah 500 dolar ya Kita cuman butuh 600 dolar Untuk upgrade workshop kita Gue akan upgrade workshop gue dulu Kenapa? Karena Gue mau upgrade Gas station gue nantinya Level 5 Itu butuh sekitar 1500 dolar guys Kita butuh semua fitur dulu Kita upgrade ya Baru kita Upgrade gas station kita Gitu loh Kita upgrade workshop kita Bang Eji bakal naikin Sekarang kita bisa nambah Car battery itu adalah aki temen temen ya Kita bisa mengganti aki mobil Kalau begitu ya Dengan demikian Bang Eji bakal nyetok Aki mobil dulu nih Setelah itu kita bakal Nyetok produk temen temen ya Kalian bisa lihat Produk kita udah mulai Kosong Itu yang lo cari disitu tuh Produknya oke Nah disini misalnya ya Minumannya juga udah mulai Kosong Makanan juga udah mulai Mungkinan gue ada stok sih Wah cepet banget ya Abisnya ya Nah di garasi ada orang Gue takutnya dia minta ganti aki Jadi gue sekalian nyetok aki dulu temen temen ya Aki mobil Kita ke car part Kita ke bagian battery Harganya lagi mahal Tapi Relatif lah ya Kita bisa jual dengan harga Hampir dua kali lipatnya Gue bakal nyetok Empat buah dulu ya Kita bakal beli Oke Kita tunggu Produknya datang Si tukang bersih-bersih lagi istirahat Ini kotor banget nih Kelemahan dari game ini adalah Tukang bersih-bersihnya itu Selalu istirahat Kalau dia merasa sudah bersih Sedangkan Kebersihan itu kan harus selalu terjaga Seperti kalian kalau ke Mal gitu kan Klinik service itu juga pernah istirahat guys Ya pernah ya Kalau jamnya sholat atau jam istirahat ya Cuman Selalu disarankan untuk selalu Menjaga kebersihan yang ada Ya kan Karena setiap ada orang yang lewat Ya entah dia dari rumah makan Nginjak cairan Ya kan Atau dari kamar mandi keluar Nginjak keset Apalagi waktu hujan itu Paling menderita itu Klinik service itu ya Jadi setiap pekerjaan itu Ada selalu minus Plus minusnya Ini kayaknya minta ganti aki nih Ya kan Gue belum punya aki Mohon maaf ya pak Gue belum punya Maaf nih Yaudah kita rugi ya temennya Karena dia mau ganti aki Dan gue belum punya aki Kesalahan gue disini nih Harusnya tadi gue nunggu barang gue datang dulu Ini kotor ya guys Gue bersihin dulu Sebelum mereka komplain Nah popularity dari Gas station kita Masih level 6 temen-temen ya Kayaknya kita bakal Coba naikin ke 7 Setelah ini Biar kita ada 380 aja ya Oke Sudah datang Aki kita Sayang banget ya Tadi belum datang ya Nah kalau kalian perhatikan Anggota kita Udah mulai capek semua Car register udah sekarat Ya kan Kemudian yang di fueling Juga sekarat Kita bakal Isi rat sejenak Biasanya Kak Nina Yang ngetukang klinik service Itu gue Oper ya Pergi ke cash register Nanti kita bisa rekrut orang lagi Jadi kita bisa Tukar-tukaran gitu loh ya Bagian yang Perlu digantikan Kita gantikan orangnya Jadi kita selalu non-stop Buka 24 jam Karena pom bensin itu memang Idealnya itu Bukanya 24 jam ya Karena orang yang Kehabisan bensin itu kan Gak Gak liat waktu gitu kan Oke Jadi Kalau kita liat disini Ininya stoknya udah abis Gue bakal isi Gue berusaha selalu menjaga stok Ininya abis Eh abis Terisi Gue malah menjaga stok abis ya Rokok udah mulai berkurang Variasinya yang penting ya guys ya Jadi gue selalu mastiin Variasinya ada Walaupun harganya mal Sekarang gue selalu stok Gue gak peduli Oke Sekarang teman kita Udah pada nganggur Kita bakal Bayar gaji mereka Kita panggil Kak Nina Kak Nina tolong jagain Register ya Ke bagian kasir Dia bakal jagain kasir Jadi Kak Nina bakal Ke bagian kasir Gue bakal Ke fuel dulu sementara Nah kita bisa liat Kapasitas fuel kita ya Sekitar 208 liter teman teman ya Jadi kita harus Segera Mengisi ulang Dalam waktu dekat Karena udah mau mulai Berkurang Udah 40% Kapasitasnya Karena limit gue sekarang 30% Jadi kita itu harus ada Apa namanya ya Ada planning Jangan sampai habis dulu Baru kita isi Gitu ya Kita jadi manusia Harus seperti itu Apalagi untuk Menjaga keuangan kita Selalu stabil ya Jadi kita itu Kalau di luar negeri itu Diajarin guys ya Kalau lu Masa muda Lu harus Menabung Menabung Sesuatu yang bisa Membuat Masa tua lu itu Lebih santui gitu ya Kita isi dulu Akinya Disini ada aki Dia minta ganti aki guys ya Nah Kita bakal ganti aki Nah kita lepas dulu ya Akinya ya Nah Lepas bosku Kita masukin Aki yang baru Kita pasang lagi guys Pasang Mantep Kemudian apa lagi Spion ya Spion juga kita ganti Cuma ini Udah gini-gini doang Dapet 190 dolar guys Nice 190 dolar Oke Mantep banget Duit kita udah 500 dolar Hal yang harus kita lakukan adalah Berikutnya Isi Bensin kita Ya Gue bakal isi bensin gue Sekitar 300 liter Sehingga kapasitasnya penuh lagi Sekitar 80-90% Setelah itu gue bakal Atur stok Di sini Begitu Jadi stok kita itu Lebih terkontrol Dibanding sebelumnya Walaupun kita udah naikin Banyak banget fasilitas kita Tapi selama kemarin Bang EJ udah ngisi stok banyak Yang banyak dikorbankan Di sini adalah Bagian garasi gue ya Karena garasi gue Gue gak nyetok ya temen-temen ya Kalau kalian perhatikan Karena rodanya masih banyak Spionnya juga lumayan banyak Antigoresnya juga lumayan banyak Sekarang duit kita 680 dolar Kita bisa fuel supply Gue bakal ngisi Sekitar 300 liter Butuh 605 dolar Supaya kapasitasnya Relay-relay penuh Kita bakal order ya Harus selalu kita planning Temen-temen ya Kita harus rencanakan Dari awal Di titik segini Gue bakal melakukan ini Di titik segini Gue bakal melakukan ini Nah Sekarang Kita gak bisa ngapa-ngapain kan Duit kita kan udah 60 dolar Gue bakal coba untuk Cek ya Kita bisa upgrade warehouse Kayaknya belum ya Oh bisa bisa Oh station level Is too low for this upgrade Kita harus naikin station kita dulu Artinya Kita bakal ngumpulin duit Buat naikin station Tapi sebelumnya Gue bakal nyetok sedikit Gitu ya Sambil kita Ini ya Warna biru cakep sih Lumayan sih Cuman kenapa ya Gue gak suka warna gelap guys Sekarang Gue sukanya warna terang Kenapa Karena gue orangnya kurus guys Kalo orang kurus itu Pake warna gelap Jadi jelek guys Jadi makin kurus Kurus kering Aduh Warna putih paling ideal sih Gue suka putih ya Kalo penonton Sukanya warna apa Mungkin gue warna putih itu Warna yang bagus Warna biru itu Kurang ya Apalagi warna ungu Jelek banget ini Tapi kita cobalah Warna biru ini lebih bagus sih guys Gue lebih suka warna yang cerah ya Warna yang pastel-pastel gini ya Kalo cewek suka warna pastel ya Warna pastel tuh adalah Warna yang Cenderung Nanggung gini ya Ini kayak Nanggungnya kayak isian gini ya Cakep sih Cakep-cakep Kesannya bersih temen-temen ya Gue suka kesan bersih gitu loh Jadi kalo gue Ketemu dokter Atau ketemu orang Gue kalo liat orang Kesannya bersih itu Inversi presentnya bagus banget Kalian harus Terliatan terkesan bersih gitu loh ya Ketemu orang Aduh badai ini Bentar lagi guys Garasi ada orang Fuel ada orang Sambil nunggu Bang Juan dan Kak itu beres ya Satai aja kita Kalo saya terlalu buru-buru Wah badainya disitu Bukan di tempat kita Waduh datang badainya Coy Wah ribet nih Duit kita ada 390 dolar Apa yang harus kita lakukan adalah Invest ke stok Abis ini oke Stok bareng ya Bukan stock market Oke anti gores Ini juga lumayan nih Penghasilannya gede nih ya Anti gores gini ya Bukan anti gores ya Apa ya Penghilang ini temen ya Penghilang goresan ini ya Kita udah 400 dolar Ini sangat-sangat-sangat Oke sekali Kalau untuk barang-barang di garasi Kalau gue sisa 1 baris Gue bakal nyetok guys ya Batasannya adalah 1 baris sekarang Kalau ban Ya 1 baris Oke 190 dolar Di sini badai Apa yang harus Ini bahaya nih Kalau badai dan ada beginian Gundukan gini Kita harus segera Gersihkan sebelum Dia mengacaukan segalanya Idealnya gue bakal tutup koko dulu Cuman Mumpung untuk kita lagi banyak Pengunjung Kita harus Manfaatin ya temen-temen ya Duit kita 700 dolar Nganggur Gue bisa melakukan pinjaman juga Kita isi dulu bensinnya ini Gue harus bersihin Pasir temennya Gue gak mau sampai Pengunjung gue Nyangkut Dan itu bakal jadi Masalah banget Buat gue Oke Lebih baik Sedia payung sebelum hujan ya Betul kan Jangan sampai Pengunjungnya Kecewa dulu Mendingan kita Bersihkan dulu Mana tadi gundungan pasirnya Itu dia ya Oke udah bersih bagian sini Tapi biasanya Kalau ada badai gini Gak cuman satu bagian yang kotornya Ya maksudnya Gak cuman satu bagian yang ada pasirnya Jadi gue harus Antisipasi nih Apa yang akan terjadi berikutnya Oke gue buang dulu pasirnya disini Kita sambil manggil Bang Juan kerja ya Bang Juan sama Bang Eh Kak Amel Kita suruh kerja Kak Nina Kita suruh bersih-bersih Duit kita udah relatif banyak 700 dolar Harusnya gue udah nyetok Sini Super sekali Bang Bang Mario Bang Mario Mungkin yang tau cuman Yang tua tua ya Mario Teller Guys Kita bakal Employee Kita gaji semua Kita suruh Kita suruh ke Fuel Kita suruh ke Bagian Clean station I'm busy right now I'm busy right now Sombong sekali kamu anak muda Dia bilang dia lagi sibuk Yang diganggu Oh iya Karena stok kita udah mulai menurun Karena stok kita udah mulai menurun Kita gak bisa invest dengan cara seperti itu Kita tetap harus Ngecek Barang-barang kita juga Sebenernya kita bisa pakai pinjaman 1100 dolar itu sangat-sangat membantu sekali Ya 1100 dolar itu bisa membantu kita untuk Ngebikin produk baru nantinya Jadi Bang Gigi kayaknya nanti bakal melakukan itu ya Jadi nanti Bang Gigi bakal minta pinjaman 1000 dolar Kemudian kita bakal upgrade Dan menambah produk kita Tapi sebelumnya gue bakal nyetok dulu disini Nyetok buat toko gue Toko gue udah mulai out of stock semua nih Ini yang bahaya nih kalau out of stock nih Oke Tapi ingat misi kita untuk menaikkan gas bensin kita Dapet 200 dolar Lumayan banget Ini kerjaan Kak Nina Kita bakal delivery Oke Kita bakal delivery produk disini Nah enak kan bensin kita jalan terus Beer kita ada 1200 dolar Place 5 Place 5 Place 5 Place 5 Place 5 Oke Kita bakal Nyetok ya guys ya Apa yang habis Nah ini Beer kita mulai habis Makanan kita mulai habis Popcornnya habis Kemudian karkir gue Lumayan relatif Terisi Idealnya adalah kita taruh produknya Masing-masing beda-beda-beda gitu Tapi gue udah coba Gak bisa guys Gak bisa Satu baris produk ini Gak bisa Gue bakal delivery ya guys ya Kita punya duit terlalu banyak Dan gak pake Gue bakal panggil tumpah sampah dulu Gue bakal delivery Fuel kita Masih 330 It's okay Eh kepencet mulu Kita bakal produk ya Alkohol temen-temen ya Gue bakal Nyetok Ini walaupun harganya mahal Gue bakal nyetok Ini sih Dua Satu Kita liat dulu Kapasitasnya masih banyak ya Gue bakal nyetok alkohol dulu Kita bakal nyetok Nyetok Rokok juga Rokok gue udah nyetok Masih ada Seratus lagi Ini susah nih Popcorn gue Stock satu aja Kita punya duit Tapi kita gak ada kapasitas Bahaya kan Kita bakal beli Ice cream Gue juga minus Soft drink Gue juga minus Sedikit Sekiri Lihat ini Sisa 12 doang Kita bisa beli barang-barang mahal Seperti head Dua 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 Oke Kalian bisa liat nih ya Ini 5,98 Nah 600 per 600 Berarti kapasitas gudang kita udah penuh Duit kita sisa 700 dolar Tapi produk kita Eh Eh salah pencet mulu gue Tapi produk kita udah Eh Bank kita udah penuh Jadi gue gak bisa ngelakukan apa-apa Gue punya duit tapi gak bisa gue muter duitnya Bisa sih Kita bisa delivery Car part disini Jadi bang aja bakal beli car part Car wheel lagi murah Bateri lagi mahal Tapi gue butuh Gue bakal beli sekitar Mahalnya juga gak seberapa ya Udah Dia pernah harganya 20 dolar doang guys Luar biasa Kita beli dua Tire ini juga harganya lagi lumayan guys ya Belinya 45 Untungnya dua kali lipat Kita bakal beli Empat Kemudian scratch removal Kita bisa beli Ini lagi murah banget harganya Beli empat juga Enam juga boleh sih Eh lima aja deh Car wheel aja ya Kita fokusin ya Oke duit kita bakal abis disini Bateri gue beli dua lagi Biar pas Nice banget Gue udah berhasil nyetok temen-temen ya Udah berhasil nyetok Produk dan itu Produk masih belum lengkap sebenernya Cuman Sedatnya masih bisa berjalan dengan baik lah Tokunya Nah berikutnya kita udah bisa invest ke hal lain Kita udah bisa invest ke Apa namanya ya Ke gas station kita Kita bisa naikin level gas station kita Supaya lebih gede Oke Dengan lebih gede Gue bisa rekrut satu orang lagi Sehingga Gue bisa Rekrut montir guys Dengan rekrut montir Gue gak perlu jagain garasi lagi Gue bakal fokus dengan Desain dari rumah dan toko kita Itu bakal keren banget Oke Nice Gue sekalian ya Warehouse nya biar kalian dua-dua datang Itu lagi otw juga Itu Si itunya Peralatan mobil gue Gue kan mesen mobil juga ya Peralatan mobil ya Gak cuman stok di toko ya Nah Kalian bisa liat ya Duit kita jauh lebih kenceng Daripada Episode-episode sebelumnya Bahkan bisa nyintus ribu dolar Tanpa kita apa-apain gitu kan Cakep banget tuh Gue lupa beli spion pak Spion emang lagi mahal sih harganya Cuman spion gue agak kritis juga Stoknya Oke 370 dolar Kita udah punya 630 dolar ya guys Oke Udah datang ya Udah datang Kita punya 630 dolar Supply nya datang Kita bisa simpan supply nya Kita bisa pesen supply sekali lagi Setelah itu kita bakal upgrade Ini kita teman-teman ya Ininya kita Apa namanya Pembesin kita Nah jadi buat teman-teman yang Ngeliat ini ya Ketika bisnis seperti ini Udah mulai jalan banyak ya Pasti banyak tawaran yang datang Biasanya gitu kan Kita jangan terpengaruh ya Kita harus tetap menjalankan bisnis ini Dengan baik dulu Jangan jumauh dulu ya Jangan sombong dulu Kita harus pelan-pelan Oke Pem Pergi Silahkan pergi Kita punya 720 dolar teman-teman Masalahnya adalah Gue harus langsung nyetok barang gue Kayaknya gue gak ada pilihan sih Gue harus memperbesar Toko gue dulu Mengupgrade Pembesin kita Setelah itu kita beli stand baru Dan kita bisa nyetok barang lagi Kenapa gue bilang gitu? Karena kalaupun gue Ini ya Gue gak bisa mesen sekarang teman-teman ya Delivery gue gak bisa mesen produk guys Kenapa? Karena kapasitas gudang gue penuh nih Ini nih 625 per 600 Kapasitas gue cuma 600 guys Mau gak mau gue harus taruh Dalam stand-nya Kalau gue mau nyetok itu Harus gue masukin ke dalam stand Jadi Stok di gudang itu gak bisa banyak-banyak banget Jadi gue kayak Harus upgrade dulu Nah ini kita Lihat ini cuma satu Jenis doang Kita bakal nambahin yang lainnya 10 10 10 10 10 All Nah jadi variasinya udah bertambah lagi Kemudian disparafer juga Gue bakal Tambahin lagi Nice Nice Rokok juga udah mulai kurang Yang warna hitam gak ada Oke Topi juga kurang ya Kita kasih Topi harga yang mahal Wajib Rokok juga Tambahin lagi Super blend Minuman juga ya Minuman kita juga berkurang Yang warna ungu ini Sukiri Yang warna biru Masih banyak Masukin aja semuanya Oke Jadi idealnya kayaknya Satu stand Itu satu jenis produk kali ya Gue beli popcorn tadi Oke langsung penuh Kita bakal tambahin lagi Ini glasses 5 5 5 5 5 Oke Glasses gue abis juga nih 5 5 5 5 16 ini harganya mahal ya Temen-temen ya Oke Duit kita udah 900 dolar lagi guys Kita bisa upgrade sih Dengan demikian kita bisa upgrade ya guys ya Duit kita lumayan kenceng Oh tidak Tapi fuel kita udah mulai habis guys Seperti yang gue bilang ya 150 dolar Mau gak mau gue harus isi fuel gue dulu Mohon maaf nih temen-temen ya Harganya lumayan murah Kita bakal isi Sampai max aja ya Bang aja bakal isi Pem Penuh temen-temen ya Kita isi Bensin kita lagi Top of the line job Gue mau gak mau harus Satu siklus lagi Satu siklus lagi guys ya Baru kita Ini ya Baru kita Upgrade Satu siklus lagi Oh aiskrim gue abis Oke berarti gue harus ngisi aiskrim Oh enggak ini banyak Belum gue isi aja Maaf nih Kadang-kadang gak keliatan ya guys ya Sayangnya kita gak bisa ada Orang kerja yang Ngisiin stop kita gitu loh Kita tetap harus ngatur shop kita sendiri Cuman gudang ya Yang paling penting itu Gue kan pernah Di tempat saudara gue kan Buka Buka ini ya Buka Supermarket ya Jadi bagian gudang itu Bagian yang paling bahaya sih Bahaya itu maksudnya apa Sering dicuri sama orang dalem Jadi Orang yang jagain gudang itu Harus orang yang terpercaya Bener-bener ya Bagian warehouse itu Sering banget itu Dicurangin Cari orang jujur itu susah coy Untuk kerja Orang jujur itu susah Lebih susah cari orang jujur Daripada orang pinter Orang terlalu pinter itu Biasanya gak jujur Gak jujur Bukan berarti semua kayak gitu ya Semua itu kan ada Persentasenya ya Jadi gak semua orang yang Pinter itu gak jujur Gak semua orang yang jahat itu Sama gitu ya Beda-beda ya Tiap orang selalu ada Perbedaan penyimpangan Deviasi gitu lah Oke Kita isi lagi ini Oke Gue tadi nyetok ya Kita bisa dapet lumayan disini Oke Besin gue udah dateng Nice Kita harus memperbesar stasiun kita dulu sih Kesimpulannya Kita cuma butuh 300 dolar lagi guys ya 300 dolar lagi kita udah bisa memperbesar toko kita Gue bakal nyetok ini Tadi gue beli lumayan banyak nih Beli 5 Oke stoknya semakin banyak Gue sih harapannya bisa penuh ya Suatu saat nanti ya Nah Nice Bisa penuh semua Selalu terjaga stoknya Di gudang juga ada Itu bakal jauh lebih mantep sih Kita bakal buka ini Bensin kita penuh lagi Nice ya Sejauh ini sih menurut gue Kita udah lumayan aman temen-temen Stok terjaga Cepet banget ya abisnya Stok terjaga Uang relatif banyak 1200 dolar nganggur Harus segera gue manfaatin sih Untuk upgrade 1200 gue Nganggur nih Gue paling stress nih Kalo uang nganggur nih Jadi kita itu kalo ada Uang tabungan banyak ya temen-temen ya Kita harus manfaatin ya Manfaatin ya Ke sesuatu yang Kita tau ya Resikonya seperti apa Kalo kita orangnya takut resiko Ya kita ke debius itu Ya kan Kita harus selalu invest ke barang Sekarang orang udah pinter Investnya ke apa Ada yang bahkan invest ke Kalo suami itu pinter-pinter ya Investnya Kemainan Action figure Katanya ini investasi Nanti harganya makin mahal Bisa bisa aja Gak salah juga kan Terus ada yang bilang Beli jam tangan Itu kan Gue selalu Gue pengen banget temen-temen ya Jadi gue pengen jam tangan Gue pengen jam tangan yang Ada lah Gue pengen jam tangan Idaman gitu kan Sampai sekarang gue belum beli guys Jadi prinsipnya kalo Kita itu harus punya Goal ya Goalnya Maksudnya Lo mau beli sesuatu yang konsumtif Dengan Alasan investasi itu kan Salah ya Lo membohongi diri sendiri gitu loh Dia bakal jadi benda mati yang Mungkin harganya naik Tapi belum tentu lo bakal jual kan Itu bukan buat kesenangan lo pribadi doang Tapi itu penting sih Pada akhirnya ya Karena tujuan kita hidup kan Mencari kesenangan juga Oke BTW kita ada pelanggan di garasi Bang Aji bakal upgrade stasiun kita Dengan 1500 Dan misi kita bakal Selesai Nice Berarti gue bisa nambah tempat Parkir lagi nih temen-temennya Dan produk baru Di garasi ada pelanggan Jadi Maksud gue seperti ini Maksud gue misalnya Kalian kalo ada uang misalnya Kalian mau beli Yang kecil lah Misalnya Kalian pengen beli HP Gini ya Gue pengen beli HP Senilai 5 juta Misalnya Tapi minimal Gue harus punya Harta Harga HP itu minimal Cuman 1% lah Dari harta gue Misalnya kalian punya 500 juta Kalian baru bisa beli Kalian baru Beli HP harga 5 juta Nah itu yang bener sih Sebenernya Sehingga kalian bisa Mengontrol pengeluaran kalian Untuk hal yang konsumtif Gitu kan Mungkin kalian liat Alasannya orang-orang Yang bener-bener kaya itu HPnya ya Nggak Nggak seberapa ya Kayak gitu ya Karena mereka Lebih mikirin fungsional Karena yang membuat lo kaya itu Nggak cuma karena Lo punya penghasilannya banyak Tapi lo menyimpan Atau Lo irate gitu loh Karena orang itu Nggak bakal pernah puas sih Lo mau penghasilan 1 triliun pun Kalau pengeluaran 900 milir ya Abis juga duit lo lama-lama Gitu kan Karena penghasilan itu kan Flutuatif Pengeluaran itu biasanya Gimana bilangnya Oh oh Cash register gue udah mau kosong Ini kurang apa ya Oh kurang ini doang ya Kalian bisa liat kenapa Toko gue kotor banget Karena Ada tamu banyak Dan ini pelangkannya banyak banget Gue dalam masalah sekarang Kotor banget Toko gue Bentar Gue kebanyakan ngomong Pelanggan gue banyak Tapi gak ada yang jagain Duit gue udah lapar Sular aja Cepet banget sih Wey Bentar guys Kak Nina Bantuin dulu Kak Nina Uh jadi gede loh toko gue Kak Nina Tolong jagain dong Register Gue bayar dulu gaji kalian Kotor banget Kotor banget ya Kak Nina jagain ya Gue buangin dulu Biar Kak Nina yang handle dulu ya guys ya Karena Kak Amel lagi berhenti Gue bagian bersih-bersih dulu aja Kalau begitu Sabar ya guys Itu ya Kalau kalian mau Tolosannya kenapa gue beli mobil yang fungsional Pengen sih gue Apa namanya Siapa sih gak pengen Barang-barang bagus gitu kan Pengen Terus gue itu orangnya Gak gitu aktif di medsos Kenapa? Karena gue lebih Enjoy the moment Bukan gak mau sharing ya Oh itu kenapa lagi Masih resting si Dodol Garut Kak Nina tolong lah sini Kamu udah gue gaji Handle register Cepet sini Ya elah Kak Nina nya malah Bila datang-datang Jadi gue jagain dulu Gue gak bisa Gue gak bisa pencet ya guys Cepet Kak Nina Keburu Ulangganya marah nih Gue gak bisa handle register Tentang kenapa Oh ada telepon guys Ada telepon Ada telepon Ada telepon Sebentar ada telepon Ada telepon Dia nyari barang Habis lagi stoknya Gak ada gue itu Yang itu Model itu bro Kacamatannya Ntar gue stok ya Sabar ya Oke udah mulai datang Kak Nina Nomor produk 10 10 10 10 10 Oke Sabar ya Kita Di fuel ada orang Di garasi ada orang Waduh Stok mulai terjaga lagi Ini kita harus rapi Ini lagi temennya Karena makin gede rupanya Wah duit kita sih banyak ya 700 dolar ya Gue bisa langsung upgrade sih guys Tapi kayaknya gue bakal upgrade Produk dulu ya Atau budang dulu Gue bakal upgrade Budang dulu sih Oke cash register aman Gue bakal bersih-bersih dulu Ini lagi ada tamu nih Ada alien nih guys Nah aman ya Gue bakal urus garasi dulu Habis itu kita baru denger Telepon ya temennya Kotor sekali garasi gue Tampaknya gak ada yang ambil Oke apa ini Ban sama ini ya Anti lecet Oke dude kita udah 1000 dolar lagi Cepet banget ya Kita bisa invest di Ini sih Di gudang dulu sih Abis gudangnya gue Perbesar gue bisa Masukin barang dengan cepet guys ya Kirtulasi produk gue bakal lebih cepet lagi sih Habis itu gue buka tempat parkir Gudang 600 dolar doang sih Kita bakal buka upgrade gudang guys ya Warehouse kita upgrade 600 dolar Boom 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 Jadi makin keren gudang kita Nice 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 Oke gudang udah semakin besar Kapasitasnya semakin besar Di garasi kok ada customer lagi Wuh customernya kenceng ya Gue bersih-bersih dulu guys ya Kotor banget Kak Amel dan Bang Juan Bentar lagi gak bisa kerja Oke Kita ke garasi lagi abis ini Oke dude kita udah 700 dolar lagi teman Sangat-sangat cepet sekali Gue gak nyangka secepat ini sih Cirkulasi uangnya Thank you thank you brother Oke 760 dolar Udah di tangan Oh belum kelar yang tadi Ganti akhir rupanya Gue tinggalin tadi maaf ya Oke Ini bakal dapet 300 dolaran Kita udah punya 800 dolar Saatnya kita untuk Nyetok lagi guys ya Nyetok produk baru Kita udah bisa tambah produk baru Karena Ini kita udah upgrade guys ya Apa namanya Toko kita udah upgrade Jadi gue bisa tambah Stand baru guys Jadi kalian gak usah khawatir Nah Cakep sih posisinya kayak gini Jadi dua arah ya Kiri kanan ya Kita manfaatin Spacenya ya Kita bisa taruh dua stand jadinya Tidak bagus sih sebenernya ini Oke oke Dia nyari kita topi ini Oke Jadi Bang Aji bakalan Coba untuk Nyetok barang lagi Karena gudang gue ada gede Gue bisa nyetok barang langsung Kita bakal nyetok Semuanya aja ya Duit kita banyak Seribu Gue liat dulu Bensin gue gimana 33% Tapi ini 270 liter ya guys ya Karena kapasitas kita meningkat 150 liter baru kita tambah Kita bakal delivery dulu produk Disini gue bakal bisa Nambahin produk baru Ini harganya lagi mahal Semuanya Kita bisa nambahin Pastri temen-temen ya Bang Aji bakal beli aja semuanya Gue bakal Bikin stand baru Pastri Kapasitas kita seribu ya Gue bakal beli Pastri dan toy disini Kita udah ngabisin berapa dolar disini 600 dolar Gue bakal nambahin soft drink Ini gue habis ya Sekiri Gak apa-apa Agak mahal dikit Ini gue juga habis Gue bakal beli yang ini Kita udah habisin 800 dolar Kapasitasnya masih banyak Kita bisa beli Rokok masing-masing dua Kita beli ice cream Masing-masing satu Yang penting ada semua jenis Gak masalah Harga lagi mahal 1500 dolar Snack gue bakal tambahin Popor gak apa-apa Paprika Oke Ini kali ya 1600 dolar ya Gue bakal bayar Order Nice Juit kita habis ya It's okay Juit kita habis gak apa-apa Satu kali siklus Langsung banyak barang kita Teleponnya nanti ya Paman ya Sebentar ya Paman Kayaknya Pamannya yang telpon Nah disini gue bakal gaji Mbak Nina dulu Mbak Nina Gue bakal gaji dia Pay all Tax list Gue suruh dia clean the station aja Bersih-bersih Kita suruh yang ahli Untuk kerja Di bidangnya masing-masingnya Kita minta untuk Kak Amel Untuk jagain Register Register Kak Juan Untuk fuel car Oke Nah dengan demikian Gue tinggal beli standnya Tadi gue beli beberapa produk baru Yang bisa gue Pasang Gue beli Ini ya Pastri ya guys ya Jadi gue tak bisa Taruh Jualan pastri Kayaknya gue bakal jualan pastri Di area sini sih Rokoknya gimana ya Rokoknya Kalau gue taruh disini Boleh gak ya Kita coba ya Ambil tobacco yang kecil ini Gue ambil Gue taruh disini Oh bisa guys ya Gue taruh disini aja dulu Sementara ini Nice Oke Gue bisa taruh pastri disini ya Berarti berikutnya kita beli Beli ini guys Beli ini Stand Oke Kita beli stand baru Abis ini gue bakal denger telpon ya Karena udah beres semua Pekerjaan gue Ngambil stock dulu Ngambil stock dulu Abis itu kita denger telpon Ganti ban doang Ingat ya Kalau ban nya sisa satu baris Kita baru nyetok Nah ini bener-bener Udah mantep banget sih Koordinasi kita Menurut Bang Eji Kita udah Termasuk Bagus lah Kita ngehandle nya Oke Kita punya 300 dollar lagi nih 300 dollar kita pake buat apa nih Bensin ya Bensin kita tadi Sisa 250 liter Lebih kurang Nah BTW kita bisa Merapikan ini kita ya guys Nah kita bisa merapikan Gudang kita Nantinya Bang Eji bakal ngerapikan Semua Gudang kita temen-temen Biar enak dipandang gitu loh Gitu kan Keren Eh masukin tong sampah bos Nah gitu ya Cakep Nah ini kan udah enak nih Semua udah terhandle ya Tinggal gue butuh Satu pekerja di garasi sih Jadi gue kayaknya Bakal nge-recruit Satu pekerja lagi Kayaknya kita bisa bikin Satu Tempat pekerja lagi guys ya Setelah itu kita bakal Suruh dia jagain Di bagian garasi Sehingga Gue bener-bener Mendelegasikan semua Pekerjaan yang ada Di Pemensin gue saat ini Nah Kalo gitu kan Nggak enak Kita cuma ngatur stok Dan Ngeliat keadaan nih Gue nyetoknya banyak ya guys ya Jadi bolak-baliknya banyak nih Nah aman That will do Oke Nah nice kan Mantep banget Misi om Silahkan pergi Jadi Bang Aji bakal Coba untuk Mendengar telepon dulu ya Kok nggak gerak-gerak sih Oke Gue nyetok Terus gue Terima telepon Beli shelf Terima telepon Kita perbesar lagi nih Pem bensin kita Dari tempat parkirnya Segala macem Setelah itu baru kita Rekrut satu orang lagi Buat jagain garasi Atau bengkel kita Lah dia nyari rokok Disitu kan ada bro Ini speed nih Ini nyari rokok Jenis itu ya Oke Jadi Bang Aji bakal beli Stand temen-temen ya Fitur Shelf ya Gue bakal beli pastri Satu Oke Toy juga Satu Kayaknya tadi gue beli Yang big ya Big toy ya Jadi kita bakal jual pastri Disini Bang Aji bakal taruh Shelf Pastri stand disini Nah Cakep boss Cakep ya Nah Kalian bisa ngambil Roti-rotian disini Lima 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 Oh penuh ya guys ya Oh kayaknya pastri itu Gue harus dua biji deh Oke Tapi gue beli toy stand ya Tadi ya Toy stand gede ya Toy stand kita taruh disini aja Di pojokan sini ya Nice Nice Pojok ya Seperti Ini Nice Kita bisa taruh mainannya Place all Place all Oke Mantep Udah mulai terisi Place all Place all Place all Di garasi ada pelanggan lagi Topi Isi Kacamata juga udah mulai kosong ya Oke Kita balik lagi ke Garasi Udah mulai mantep ya guys ya Kita udah ngehandle dengan baik nih Kita belum nerima telepon nih BTW ini Lupa gue Disini apa ya berikutnya Ini cuman ganti Air Oli sama Aki doang guys Oke Aki gue masih ada Stocknya tiga Masih Cukup lah ya Duit kita udah 4 dollar lagi Sangat cepet sekali Sangat cepet sekali Oke Nice Tolong buangin Kita terima telpon dulu Disini Nah dengan 570 dollar Harusnya gue bisa nambahin Lahan parkir lagi guys ya Gue udah ngebuang pasirnya sih Kita terima telpon dulu Dari Kita terima telpon dulu dari Kita terima telpon dulu dari Progres yang kau buat Ini adalah sesuatu yang terima Oh my god Ada 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 Oke Jadi Kita ditahi utang Kayaknya Kita membeli Lokasi ini ya Teman-teman ya Dengan uang pinjaman Jadi pamannya udah mulai nagi nih Dia nagi 5.000 dollar guys Kita disuruh ngumpulin 5.000 dollar Yep 5.000 dollar untuk Melunasi semuanya Baik lah kalau gitu Kita harus ngumpulin 5.000 dollar teman-teman Ini gak main-main sih jumlahnya Luar biasa Kita punya 700 dollar sekarang Gue bisa pake untuk apa ya Gue cek dulu bensin gue Sisa 150 Saatnya kita untuk membeli bensin guys Field supply Harganya lagi 2 dollar Relatif murah Gue butuh 1.000 dollar Untuk nambah 500 Apakah duit gue bisa 1.000 dollar Dalam waktu dekat Atau Kita beli 800 dollar aja ya 400 liter ya guys ya Kapasitas kita itu 800 liter ya Gue beli 400 liter udah cukup sih Gue bakal beli 400 liter ya guys ya 400 liter Biar bensin gue penuh Kita jaga Stok bensin kita Gue bakal beli tempat pesri lagi ya Tempat pesri nya gue lumayan laku sih guys Pesri nya lumayan laku sih Nah ini mbak ini mau beli pesri nih Oh enggak Minuman gue juga gue bisa stok ya Ini untuk apa Ini yang warna biru Ini yang warna merah disini ya Sukiri taruh sini Yang warna orange dan merah disini deh Nah yang warna putih ini disini semua nih Nah ini yang Ini dan ini Oke Nice Peranatan mobil disini Makanan ya Makanan popcorn Paprika Udah mulai Abis juga stok makanan gue Oke Gak masalah Nispaper gue juga abis guys ya Nispaper abis Topi Masih ada stok dikit-dikit Oke Kacamata juga udah mulai berkurang Stok kacamata gue udah abis ya guys Masalahnya ya Masalahnya kita harus punya semua variasi barangnya Itu yang jadi kendala Kita garasi lagi temen Gak sih gue stoknya juga udah mulai menipis Berarti kita harus kembali Nah udah abis ya Udah sisa dua baris guys Ban gue Artinya gue harus ketok lagi ban gue Sekitar enam biji Supaya gak sampe abis stoknya Takutnya nanti harganya mahal Gue malasnya tok Oke Semuanya berjalan dengan lancar Ya Di hari ke-24 Oke Bensin kita udah datang juga Nice banget sih ini Semuanya terkontrol dengan baik Thanks Oke Kita udah punya 500 dolar lagi Kita bisa isi bensin dulu Kabar pak Bensin terisi lagi Hmm 600 dolar Gue harus nyetok bagian garasi Gue harus nyetok bagian sini Susah juga sih Pasri kita berkurang cepat sih Gue suka sih ini Pasri Kayaknya gue bakal butuh Dua sih Pasri ini Cepat juga sih abisnya Mantep banget sih Kita punya 700 dolar sekarang Gue bisa nyetok sih Rokok gue aman Ais krim Apa kabar ais krim Super 800 dolar Ais krim gue banyak juga Temen-temen Oke Ais krim aman Tukang bersih-bersih udah istirahat Oke Kita bakal delivery produk dulu ya guys ya Karena produk gue sudah habis Disini tire-nya Wah naik lagi harganya nih Ya sudah lah 1, 2, 3, 4, 5 Kita beli 5 aja kalau gitu Kita bisa beli yang lain Scratch remover gak butuh Car mirror gue butuh 2 Mungkin gue bakal tambahin doang Kemudian baterai gue bakal beli 6 kayaknya Oke Total 700 dolar kita bakal beli Untuk bagian garas Atau bagian bengkel Berikutnya kita bakal Nyetok bagian sini lagi guys ya Taruh lagi topi Nyetok majalah Kemudian nyetok kacamata Kacamata majalah Alkohol gimana kabar Alkohol gue variasinya agak kurang sih Alkohol majalah Makanan Minuman udah aman Minuman aman ya guys Minuman aman Care Oke Bensin aman Bensin aman ya 400 liter ya Banyak banget ya Oke Oke Saatnya kita upgrade lagi Feeling gue sih Upgrade apa Kita upgrade shelf dulu temen ya Nah ini rodanya langsung 3 ya Gue nyetoknya tadi Cuman beli 5 gue Roda kita udah mulai habis nih Rodanya udah mulai habis Ini bahaya nih Roda udah mulai habis Tapi ini Spion juga udah mulai menipis gitu kan Oke Tapi ini sekali dapet 500 dolar nih guys 300-400 dolar lah Lumayan banget sih Kita bisa upgrade workshop kita lagi sih guys Biar dapet Satu produk baru yang bisa kita tawarkan ke pelanggan Cuman masalahnya adalah Gue butuh uang untuk nyetok produknya juga kan Seperti gue nyetok aki kan Jadi gak gampang sih menurut gue Nah oke kita aja sisa 2 Gue udah beli 5 sih Aki ini untungnya lumayan sih Kita modal 55 Jualnya 90 Untungnya Sekitar 70% Hampir 70% Roda satu lagi ya Luar biasa Oke Kita nambah lagi Gue bakal Belik stand lagi kayaknya Nice 400 dolar langsung guys 400 dolar Luar biasa Oke stok kita udah dateng lagi disana Kita punya 850 dolar Utang kita 5000 dolar Sepertinya gue bakal buka fasilitas baru lagi disini Kita bakal buka fasilitas dulu ya guys ya Kita ke bagian fitur Ke bagian other Kita bisa buka lahan parkir lagi dengan harga 700 dolar Kita bakal beli Oke lahan parkir gue udah sempurna guys Kita punya 4 lah parkir Artinya customer kita semakin banyak temen-temen Customer kita semakin banyak ya Kita bakal semakin cepet abisnya Oke Ini bakal bahaya sih Gue bisa upgrade lagi gak? Gue bisa upgrade lagi Oke Workshop kita juga bisa upgrade 850 dolar Luar biasa ini Oke Sampai gue udah mulai Bingung gitu kan Oh memori gue pas pula abis kan Gue bakal pause bentar nanti Untuk mengganti Memori Kamera gue Gue bakal bersih-bersih disini Handle dengan baik Terhandle dengan baik Pastri Pastri Kita tambahin yang ini Yang ini Gue bisa tambahin 1 Pastri lagi sih Oke Alkohol mulai habis Stoknya Sebentar gue ganti Kamera dulu ya temen-temen ya Oke temen-temen ya Kita lanjutin lagi Nah disini Kita punya 490 dolar Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sih Gue bisa Nyutuk barang Ataupun gue bisa Nambah shelf Tapi kayaknya gue bakal nambahin shelf disini Gue bakal nambahin shelf dulu Gue bakal nambah 1 lagi pastri 272 dolar Jadi gue punya 2 tempat pastri temen-temen ya Pastri standnya gue disini dulu Sementara Nanti kita bakal rapiin ya guys ya Karena kayaknya tempatnya kayak gak ideal gitu loh Gue bakal taruh lagi 5 dari kanannya Oke pastri kita udah penuh semua Nice banget Kotor katanya Kita masih punya 200 dolar Masalahnya adalah Kalian lihat pekerja kita udah mulai Habis ya Udah mulai capek mereka Kita tambah dulu ban kita Tambahin 5 Nice Kita tambahin dulu aki kita 6 Nice Spion gue sempet beli dikit Oke gue beli 2 doang Karena harganya lagi mahal Pekerja kita semua lagi istirahat Gue bakal menggaji mereka semua dulu Kemudian Kak Nina Kita minta tolong Untuk jaga register Oke Kemudian kita urusin dulu ya Bannya rusak Kita masih punya Itu duitnya Ngebug ya guys ya Biasanya abis kita gaji Kalau kita gajinya dari Komputer itu dia ngebug Jadi setelah gue dapet ini Biasanya duit gue bakal berkurang malah Ya kan betul kan Ini jadi 100 dolar Ini gue ada stok ya 10 biji Nice banget Duit kita sekarang 100 dolar Hmm Not bad 200 Kita tunggu anggota kita Untuk istirahat dulu 200 dolar Popularity meningkat terus Oke Register jalan terus Oke gue butuh duit Sekitar 800 dolar kayaknya Untuk ngeisi stok lagi Gue mau nyetok lagi guys ya Karena stok toko kita Sudah mulai berkurang Sepertinya Kalian bisa lihat alkoholnya Sudah mulai bolong-bolong gitu kan Cuma ada satu varian doang Masri kita juga mulai bolong-bolong Gue isi lagi Minuman itu ada pak Bapak gak ngeliat itu disitu Yang bapak cari Tropicolo nih Oke Nice Makanan masih ada Tapi mulai terbatas Kacamata mulai kosong Kacamata mulai kosong ya Cash register tiba-tiba rame Karena apa? Karena gue menambah tempat parkir ya guys Jadi Toku gue semakin rame Yang kan kayak ada Alien terus jadinya nih Tapi Kalian bisa lihat Dengan banyaknya orang Semakin gampang kotornya Yep Itulah What? Kayaknya pelayanannya kurang bagus ya Tapi mau gimana ya Kotor banget guys Aduh Oke Oke Semakin banyak pelanggan kita Semakin sulit sih Nggak handlenya Gue semakin butuh pekerja lagi Tapi gue harus nyetok dulu Gue bakal fokus ke nyetok dulu Lihat nih Yang kantri banyak banget Non-stop Ini kayaknya bakal non-stop guys ya Dengan keadaan seperti sekarang ini Ini kok jadi nggak bisa dilewatin ya Tapi untung NPC-nya bisa lewatin sih Guanya nggak bisa Orangnya bisa ya untungnya ya Garasi ada orang Wah ini nyangkut gue jadinya nih Harus gue pindah nanti Guanya yang nggak bisa gerak Udah punya 800 dolar Gila ini Langkahnya makin ekstrim guys Makin nggak habis-habis Waduh Semakin susah ngehandlenya Udah 800 dolar aja Duit kita Cepet banget Gue harus nyetok produk disitu ya Setelah kita nyetok Kita bakal Mengupgrade Oke Nah enak nih Gini dong Sekali perbaiki banyak gitu loh Jadi duitnya langsung banyak Ini bisa 500 dolar lebih nih Semakin susah sih Tapi nggak handlenya Oke Spion Ganti air Ini dulu ya Ambil oli Ah air dong Oke oli diganti Ganti Spion tuh nomor produk Kayak bener aja bos Mesti ada nih Oke Kayak raya nih kita langsung nih Langsung nyetok Barang sih disitu Kalian gue beli shelf juga ya Disitu ya Ini game sih Ngajarin kita untuk multi-tasking guys Harus selalu ngeliat stok Dan harus ngeliat Apa yang harus kita lakukan berikutnya Jadi bener-bener gak gampang Jadi kita udah 1000 dolar Bahkan 1500 Oke 1500 Bener banget Gue ke fuel Kita udah bisa memperkerjakan Itu ya Eh salah pencet Untung aja gak marah bapaknya Oke Gue bakal nyetok Udah 1500 dolar Ini yang gue harapkan Sekali dapet ubat banyak gitu loh Jadi kita bisa Maaf ya Neng Kena sampah mukanya Oh my god A lot of money Oke kita nyetok ya Nyetok produk Yang habis Usepapernya Gue bakal beli Masing-masing satu doang ini Kenapa gue bilang gitu Karena ini stoknya jarang habis ya Dan dia barangnya banyak Sekali beli Kemudian kita bisa beli Snack Snacknya Cringless gue masih banyak Gue bakal beli yang lainnya Ini 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 Dan ini Oke Masih banyak Kita Kapasitasnya Gue bakal beli rokok lagi Karena rokok termasuk salah satu produk yang sering habis Kemudian gue bakal beli ice cream Masing-masing satu aja Walaupun lagi mahal Gak apa Kita masih ada kapasitas Duit Soft drink ya Soft drink gue bakal beli yang sering habis ya Ini sering habis Ini gue masih banyak Ini Dua Kemudian gue masih ada kapasitas Gue bakal beli Alkohol Alkohol kita juga Variasinya kurang Gue ininya banyak ya Seperron Fucon Oke Kita masih ada Sekitar 60 kapasitas Gue bakal beli Apa ya Glasses kayaknya Beli yang murah aja Mahal-mahal sih Tapi Sisa 20 ya Gue bakal beli ini Gue bakal buang satu rokok deh Rokok mana Rokok satu Oke Seribu per seribu temennya Kita bisa beli semua Langsung 1.600 dolar Dengan demikian Stok kita bakal Terisi lagi Cuman topi gue belum ngetok Ada berapa yang belum gue stok ya Dan tempat kacamata ini Gue bakal pindah Ke sini Sepertinya Karena gue gak bisa Lihat situ jadinya Plase 10 Plase 10 Plase 5 Oke This is so Crazy Sisa 280 Liter temennya Bensinnya Ini sisa 250 liter Oke Kita bisa Menggaji Si eneng ini Pay all Pay all Clean station Kita suruh Kembali lagi Dua orang tadi Untuk bekerja Di bidangnya masing-masing ya Kak Amel Handle register Kak Juan Easy fuel Oke Kayaknya gue bisa Invest ke ini guys ya Ke satu anggota lagi Kalau gitu ya Kalau gue liat kondisinya ya Disini tapi Roda gue udah mulai Berkurang guys Oh no Masa gue harus Nyetok ini lagi Apa gue nyetok sini lagi ya Gue pengen invest di Anggota kerja kita sih Karena gue males Ngehandle berulang-ulang gitu loh Banyak gitu Kita punya 350 dolar Gue bisa nyetok ke sini Atau gue bisa Keklet satu orang lagi Atau gue gak upgrade Kamar mandi gue lebih gede Cuman yang paling ideal Adalah Kayaknya Paling ideal apa ya Temen-temen ya Anggota dulu kah Anggota buat jagain garasi sih Yup Anggota buat jagain garasi sih Itu udah paling bener sih Kayaknya gue bakal rekrut Satu anggota lagi guys Kita bisa rekrut Masing-masing sampai lima ya Temen-temen ya Ini bakal banyak banget barangnya Karena gue nyetok Full ya temen-temen ya Budang gue sampai penuh Kita bisa beli stand juga Tapi kayaknya gue bakal beli Anggota dulu sih Eh beli rekrut ya Uh Gak bisa-bis guys Lihat nih Luar biasa Toko kita bener-bener Udah gede banget nih Berkembang pesat temen-temen ya That will do Oke kita rekrut satu orang lagi Kalau begitu Fuel kita masih sisa berapa 220 liter Gue masih bisa rekrut satu orang Setelah itu kita bakal isi bensin Habis itu kita invest Ke garasi kita Oke Jadi kita bakal ke employee Kita bakal hire Kita bakal beli trailer lagi 500 dollar Relatif mahal ya Gue bakal beli satu trailer lagi Jadi kita total punya 4 trailer Dengan 4 orang yang berbeda Oke kita bisa ke bagian hire Kalau begitu Kita bisa lihat ya Ini bagian cleaningnya bagus Kayak repairingnya ya Kita lihat ya Repairing relatif sama Samuel dan Jen Ini udah tua ya Biasanya orang tua agak sabar gitu ya Kita lihat Gaji rata-rata aja Gaji rata-rata masih umuran ini sih Tapi Samuel ya Jadi Samuel ini bisa gue Pindahin ke fueling nantinya Yap Gue ambil Samuel aja Kita pekerjakan Samuel Samuel kamu dimana? Hai Samuel Kita lihat dulu tampangnya Hai Samuel Kamu pergi ke bagian Garasi oke Jadi kita udah punya Empat pekerja dengan pekerjaan yang berbeda Ya temen-temen ya Gue gak perlu Ngehandle apa-apa lagi disini Selain stok Jadi kita bakal Ngehandle stok Bersih-bersih Udah ada juga Please all Please all Please all Please all Please all Wih Langsung abis stoknya Ais krim gue sih udah kebanyakan stok ya Gue gak nyangka Ais krim gue sebanyak ini pak Ais krim gue ternyata stoknya banyak banget guys Gue salah nyetok Ini paling bahaya nih Jadi semua Eh Toh bako kita Semua stok Lengkap ya Majalah gue nih Majalah gue kan abis Pas nih 1 2 3 4 6 Tinggal masukin yang lain-lain ya Oke You have been robbed Oh my god Gue lupa menutup Warehouse gue guys Warehouse gue dicolong guys Oh my god Bang aja lupa temen-temen ya Gak apa-apa Yang dicolong harganya gak gitu mahal Tapi tetep aja ya Nama dicolong tetep aja dicolong Kita harus tutup ya Baru pertama kalinya gue lupa tuh Sampai dicolong temen-temen Sama si Dennis It's okay Oke Stok kita udah terjaga Disini juga Pastrisnya jangan lupa Untuk selalu terjaga Stoknya Oke kita punya uang Seperti yang Bang aja bilang Di awal tadi Kita harus jaga stok Ini gue taruh sini Gak apa-apa ya Sebentar Car care-nya abis Makanan gue bisa Place all Disini gue bakal ngisi Ini Dan chunky Disini gue ngisi Paprika aja ya Oke Nice Relatively full Kacamata gue belum stok ya Oh udah Gue udah stok dikit guys ya Kacamata ya Oh my god Ini posisinya jelek guys Orang jadi nyangkut guys Gue bakal angkat berarti Ngebug posisinya Berarti ini posisinya harus gimana ya Supaya orang gak nyangkut ya guys ya Bingung juga gue Disini udah paling bener ya Ini hadapnya kemana Hadapnya kesini aja bro Hadapnya kesini aja ya Biar orang ngambil dari sini Iya Betul sekali Ngarepnya kesini aja bro Oke kita taruh 10 10 Masimal 20 doang dong Ini temen-temen isinya Jadi gue gak bisa isi banyak-banyak Wuh Keren ya Pelangkannya udah banyak banget Dirita udah cukup 100 dolar Kita bakal nyetok Seperti yang gue bilang Di car part Car part kita Sangat Kritis sekali Kritis sekali Gue bakal beli 8 roda Gue bakal beli Car mirror 2 3 deh Baterai juga gue beli 2 Kita order Nunggu barang datang Sejauh ini Semuanya berjalan Sesuai rencana guys ya Semua berjalan Sesuai rencana Duit kita semakin mengalir Produk kita semakin banyak Gue bisa nambah variasi lagi Setelah ini Oh Ada yang kurang ya Yang ini ya Muffin kita juga Laku keras ya guys ya Nice Nice Semakin lancar Kalian bisa liat ya Bisnis kita Kita bisa delegasikan Semuanya Ini yang kita harapkan ya Jadi ketika kita Punya bisnis Yang kita harapkan Dari seperti ini ya Kita hanya memantau Ya Semuanya pasif ya Istilahnya Semua berjalan Tanpa perlu kita Campur tangan Nah dengan demikian Kita bisa melakukan Hal lain Ya kan Jadi gue bakal melakukan Hal lain dengan Ngechat Ini kan Kerjaan Dennis Kita ngechat Kita perbaikin Kok jadi gitu warnanya Gue tadi warna yang apa sih Bukannya warna yang ini ya Oh salah warna pak Yang mana sih gue pilihnya Yang ini ya Oh yang ini coy Salah warna Maaf nih Jadi kita udah Rp62 lagi nih Oh bensin ya Gue udah isi belum sih Bensin gue Gue udah isi belum Bensin gue Bensin gue tadi abis ya Oh iya sih 100 liter guys Nah ini nih bahaya nih Jangan sampe lupa nih Bensin guys ya Delivery Fuel supply Mumpung harganya lagi murah Kita bisa beli 400 liter ya Kita beli 400 liter Produk kita udah aman Semuanya aman ya Tapi si cleaning service Udah mau istirahat Kita ngechat dulu Santai dulu Oke Mantep nih Udah mantep kan guys Udah mantep dong Cakep banget nih Wah Keren sih ini Semua udah berjalan Sesuai dengan Rencana gue di awal ya Tidak perlu kita handle Semuanya berjalan dengan sendiri Dari garasi Sampai yang lain-lain Oke BTW garasi kita kan Dijagain orang lain Kita gak tau stoknya ya Nah stoknya Mulai kacau Gue bakal Ambil dulu Stok yang kita beli ya Tapi kalo kita punya Empat pekerja Kita harus inget ya Gajinya gak murah Gue sekalian beresin ini Sabar om Sabar om Sekalian kita bersihin Gudang gue loh Wewewe Waduh Kok jadi keluar dulu aja nih Masukin dalam nih Gue panggil tukang sampah ntar Waduh kok jadi di luar Dutut garut Waduh maaf nih guys Sampahnya jadi kayak gini Ini kelemahan di game ini gini doang sih Sampah yang gede Ini susah banget di handle Oke kita ambil dulu ya Nah udah istirahat ya Si tukang bersih-bersih Nah kita harus Perhatiin nih Kalo ada yang Lagi nyantai Perhatiin 300 dolar uang kita Apa yang bisa gue lakukan Dengan uang itu Gak ada sih kayaknya Selain ngebayar Anggota gue Ngegaji mereka Yang paling makan gaji buta sih Yang di garasi ya Walaupun garasi untungnya gede Cuman itu Pelangkannya dikit Jadi agak kurang dimana gitu Sampai deh isi bensin dulu Gue ngecat-ngecat dulu ya 360 dolar Habis ini gue atur stok di garasi Besok kita bisa Memperindah ini Kalo gini kita udah bisa Kalo pelanggan Eh kalo pelanggan Kalo pekerja kita mulai Capek Kita kayaknya tutup toko sih guys Gue udah mulai kesulitan sih Ngehandle sendirian Ini udah musayal sih Bang Aji ngehandle sendirian guys Jadi ketika Bang Aji Punya anggota Istirahat Kita juga istirahat guys ya Gue sekalian bersih-bersih Budang gue Sambil nungguin Mereka selesai istirahat Kita pekerjakan lagi Sambilnya tuh ngeisi bensin Saber dikit loh pak Gue atur stoknya ya Tadi gue belanja Roda Sama spion Spionnya juga stoknya udah mulai Berkurang Ini gue Lumayan banyak ya Sama Aki tadi gue beli kayaknya Aki kita juga udah lumayan Udah hampir penuh Ada orang datang akhirnya Gak makan gaji buta dia akhirnya Semuanya berjalan Suai rencana sih Sejauh ini 600 dolar Bagus 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 Gue sisain 300 dolar ya guys ya 300 dolar untuk gaji karyawan 350 dolar Misalnya gue bakal bisa pake Untuk ngeupgrade Fasilitas gue yang baru Gue bakal upgrade kamar mandi sih Dapet 200 dolar Kayaknya itu dari ini ya Dari car wheel kali ya Oke Kita bakal bersih-bersih dulu Eww Sabarlah bro Kita udah punya 900 dolar lagi disini 1000 dolar bahkan 1000 dolar bahkan guys Cepet sekali ya Dengan 1000 dolar Gue bisa pake 700 700 nya gue bisa pake Buat ngeupgrade dan Nyetok Dan beli shelf yang baru Kalo gue mau Stack gue abis Ini gue Isi fusion aja Oke Kacamata kita Place Place Ininya juga kita Place Place Oke Baik sekali Idealnya nih Oh gue ngerti Ini idealnya Tiga yang belakang Itu tiga yang depan Iya ngerti gue Jadi kita kategorikan produknya Kita punya 1100 dolar Gue bisa naikin fitur baru disini Tempat parkir udah penuh Kita bisa naikin Toilet kita ya temennya Toilet kita 300 dolar Kita tambah Kapasitasnya 300 dolar Kita bisa tambah lagi 300 dolar Toilet gue jadi super besar Jadi gue Ceritanya invest Di toilet ya Apakah toilet bagus Untuk diinvest Tetap bagus ya guys ya Karena Itungannya Jadi per jam Dapetnya berapa dolar Gitu ya 1,5 dolar Cuman ukurannya gede Ya kan Jadi orang sekali masuk Isinya 1,2,3,4,5 orang Satu jam bisa dapet 7,5 dolar Lebih kurang Satu jam dalam game ya Bukan satu jam di dunia nyata ya guys Jadi itu lumayan sih Walaupun ya Balik modalnya Jadi ada istilah BP guys ya Break event point Break event pointnya adalah Dimana kita balik modal Berapa waktu yang dibutuhkan Untuk mengembalikan modal kita Itu yang paling penting Dalam bisnis teman-teman ya Kita ngejar BEP dulu nih Kalau kita bisnis Kalau modal kita udah balik Itu kan gak enak ya Ya jadi Kayak gitu lah Dunia bisnis itu banyak yang perlu diperhitungkan Dari depresiasi aset Kemudian sampai ke Depresiasi itu maksudnya nilai ya Jadi aset itu Bisa mengurang nilainya Apalagi aset yang seperti ini Kita coba liat kerjaan Uh 500 dolar bos Luar biasa kerjaan kamu sama mel Langsung 500 dolar loh Luar biasa luar biasa luar biasa Luar biasa luar biasa Oke karena kerja Pekerja kita udah capek semua Gue bakal tutup toko dulu sesaat Karena gue juga mau Ngestock temen-temen ya Duit kita udah 1200 dolar Kita bisa nyetok banget nih Gue bisa nambah kapasitas kita Tunggu ya Tapi cash registernya kasih selesai dulu tuh Kalau duit kita udah nambah Baru gue tutup Oke tutup Nah Kita tutup toko kita Kita suruh mereka istirahat Silahkan istirahat Go on break Semuanya gue suruh go on break ya Si Samuel juga Samuel kan Samuel juga kita suruh Go on break Kita gaji mereka 400 dolar lebih kurang Tapi duit kita masih ada 800 dolar Disini kita saatnya untuk stok Ini istilahnya temen-temen ya Opnam Stok opnam ya Jadi Setiap bulan itu biasanya Toko-toko itu idealnya tutup Temen-temen ya Kalau kalian perhatikan Toko-toko seperti kimia pharma Sebagian macam mereka tuh Ada jam mereka Mereka tutup ya Ini mereka stok opnam Untuk ngeliat Apa yang tercatat Apakah bener-bener aktual yang terjadi Untuk ngeliat Apakah ada yang dicuri Apakah Ya seperti itulah Ya Jadi mereka pastikan Yang keluar itu yang Dan yang ada dalam stok itu Pas gitu loh Jumlahnya Apa yang tercatat Apa yang aktual Itu yang dilakukan setiap bulan Jadi ceritanya kita lagi stok opnam disini Gue bakal Nyetok Minuman sih Relatif ya temen-temen ya Gue bakal Ngambil yang lagi murah aja disini Karena relatif penuh juga minuman kita Snacknya juga Relatif penuh Gue bisa ambil beberapa yang Menurut gue Murah Kita liat ini temen ya 665 Alkohol paling penting Alkohol gue cepet banget Perputarannya Gue pengen beli satu lagi Stain alkohol Tapi kapasitas gue agak kurang ya Tapi gue coba dulu deh Gue beli masing-masing dua aja Kita liat kapasitasnya Masih ada 120 kapasitas kita Ice cream gue gak butuh Car care Gue mungkin bisa beli spons ini Gue gak ada Kemudian gue bisa Coba untuk beli hat ya Tapi gue udah mulai habis Stoknya Gue bakal beli hat 12345 12345 12345 Ya kan Oke kita double Gnosis ya Gnosis juga penting Ini lagi murah harganya Sisa 35 Gue bakal beli ini Duit kita Sisa Wah duit gue kurang Gue Duit gue kurang Jangan terlalu pede ya Kita Kacamata nanti baru kita stok ya Kacamata ini mahal harganya ya Oke Kacamata mahal harganya Oke ini udah pas Kita manfaatin Se efisien mungkin Kita bakal ambil produknya Nah setelah ini Kita bakal beli stand baru Untuk alkohol misalnya Dan gue bisa ngerapiin Tempat ini gue ya Gue pengen pindahin Dimana ya Apa disini aja guys Tapi kalo disini Oh iya disini aja deh Too close to cash register Gak bisa guys Topi ini dimana ya idealnya Apa disini aja topi Topi gue pindahin ya guys Topi disini aja deh Oke topi disitu ya Idealnya sih gue rapiin semua sih Ais krim disini dulu deh Sementara 10 10 10 10 10 Oke Kenapa gue bikin seperti ini Supaya gue bisa taruh Satu stand alkohol lagi disana Iya Idealnya itu kita Dua arah temen-temen ya Jadi dari kanan Dan dari kiri Jadi kita manfaatin Space yang ada Misalnya ini gue majuin ya Ini bisa maju lagi gak sih Ini gue lepas dulu Kok gak bisa di Kok Oh bisanya disini Belakang belakangan gitu loh ya Kayak di supermarket Itu lebih ideal ya Karena kita manfaatin Semua space yang ada Oke Nah pengaturan stoknya Gue juga ada ide disini Kita bakal taruh Ini Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Oke ini tiga disini Yang tiga yang ini di kanan gitu ya Sehingga stok kita kita tau nih Yang habis yang mana Gitu ya Nice Jadi kita bisa lihat disini juga Bagian belakangnya kita bisa taruh Stand lagi Yang hadap ke Kesini Atau mungkin alkoholnya Gue bakal pindah kesitu kali ya Cuma disini bakal jadi agak crowded ya Gue gak tau sih bakal crowded apa enggak Nah jadi saling belakangnya Kayak gini Nah cakep kan Maksudnya bukan cakep Dalam arti apa ya Maksudnya Lebih Terkontrol gitu loh Nomor produk Kok jadi abis Wah alkohol gue Oh itu baru datang ya Lupa gue Ini produk kita baru datang Kita masih resting Udah mau penuh semua guys Kita bentar lagi bakal buka toko Kita bakal Nyetok dulu nih Ini kan jauh lebih nyaman ya Kita bisa buka ini juga Jadi gudang kita jauh lebih Keren ya bentuknya Eh ngapain gue lempar pak Wih 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 Masuk ke atas dia kocak Gitu ya temennya Tapi Sebenernya buka pom bensin gini Gak segamang yang terlihat ya guys Kenapa gue bilang gitu Kalian harus ada Visibility study Visibility study tuh Studi kelayakan Dimana-mana Orang bisnis Kalo gede Itu Ada Studi kelayakan Dari cek Survei lokasi Sampai Cek Ya Permintaan orang disini Kebiasanya seperti apa sih Gitu ya Apakah mereka cenderung suka Yang manis-manis Gitu kan Untuk produk yang disimpan Misalnya minumannya Apakah orangnya cenderung apa Gitu kan Dengan Visibility study Kalian bakal Bakal Mengurangi Kerugian yang mungkin Akan terjadi Kedepannya Karena kalian udah tau pola Dari Penghuni disini Itu paling penting temennya Orang kadang meremehkan Gue pengen buka ini Tapi dia gak mempelajari dulu Lokasinya Gak mempelajari dulu orangnya Ya kan Epidemiologinya seperti apa Kalo udah dipelajarin Oh ternyata seperti ini Orang mau buka Apotek misalnya Dicek dulu epidemiologinya Oh ternyata Orang disini banyak yang Penyakit tekanan darah tinggi Oke berarti gue harus stok Obat Darah tinggi yang banyak Gitu Biasanya kayak gitu ya temen-temen ya Jadi Bener-bener Tergantung lokasi Wih keren Pombaian sini kita Super gede Sekarang Wih atapnya warna apa Nanti kita bikinnya Keren Keren Masalahnya sekarang adalah Stok disini ya Stok disini gue agak Memprihatinkan sedikit Gue pengen Memperbesar Garasi gue temen-temen Ya Jadi kayaknya setelah ini Gue bakal nge-upgrade Garasi gue Karena kalo gue liat ya Toilet udah selesai Kita upgrade Fiturnya itu Sisa dikit doang guys ya Ini udah penuh Kalian bisa liat disini Parking spot Toilet juga udah penuh Ini juga udah penuh Ini juga udah penuh Jadi semua yang fitur Yang udah bisa kita upgrade Kita bisa upgrade Shelfnya belum ya Gue mau beli satu Shelf alkohol Kemudian gue mau beli Kita bakal bikin Sedikit Apa namanya Interior design Sebenernya gue punya ya temen-temen ya Ini misalnya Stifted beer Kita bisa taruh sini nih Keren banget nih Jadi di pojokan ada Beruang Mumpung belum dipake Spacenya kita bakal pake Wih keren banget temen-temen Liatu Serem banget orang Pak-papak itu ada beruang Gitu kan Kalo anak kecil ya Bisanya ya Jadi ada hiburan buat para Ini Pengunjung temen-temen ya Penuh stoknya Nice Gue pastikan semuanya penuh dulu Produk juga Kita bakal taruh paprika disini Pringless kita taruh disini aja Oke Pengunjung udah mulai dateng lagi Kita bakal memperkerjakan lagi Anggota kita Amelie seperti biasa Kita bakal suruh di Register Bang Juan di Fuel Kemudian Samuel kamu Tolong jagain Repair ya Samuel masih Cupu ya temen-temen ya Ini udah level 10 semua Di bagiannya masing-masing Temen-temen Jadi kita kasih spesialisasi Untuk tiap orang Jadi Setiap orang punya kelebihannya Masing-masing Jangan orang yang jago Masak kita suruh jadi Mekanik Gak bakal Apa ya Berdampak ya temen-temen ya Malah bakal bertampak buruk Sama pelayanan kita Oke Kita bakal chat lagi Karena Udah autopilot Ceritanya temen-temen ya Autopilot Semuanya udah bisa Bekerja dengan baik Kita hanya Men-supervisi doang Kita jadi bossnya Ceritanya kan Jadi ini bener-bener Udah Uh Kece badai Tinggal kita memperbagus Toko kita aja nih temen-temen Cakep banget nih Penghasilan akan berjalan dengan Sendirinya gitu kan Popularity kita masih level 6 Kita harus ningkatin lagi Menjadi lebih baik Semoga nanti bakal jadi jauh lebih baik lagi guys Ya ke depannya Sedikit lagi tuh Mau naik level 7 Nanti nyari topi cowboy tuh orang tuh Gue mau beli stand alkohol satu lagi sih Karena alkohol gue sering habis stock guys Idealnya itu kayaknya semuanya masing-masing 2 temen-temen ya Jadi kita baginya 3-3 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis gitu ya Oke biru Ini bagian kamar mandi Kita warnain biru juga Gak apa-apa deh Satu bangunan biru aja kali ya Keren sih Santai Sambil nunggu duitnya mengalir gitu kan Kita bersih-bersih Nanti kalau udah mulai kotor Kita suruh mbak Nina untuk Bersih-bersih gitu kan Aduh Cipratan dulu Cipratannya masuk ke dalam dong Nah kan enak nih Kalau semua berjalan seperti ini kan enak nih Nah itu ada yang pake kamar mandi Nice katanya Dengan kita naikin kamar mandi kita Kita mempercepat popularity kita meningkat ya Jadi orang tau Kamar mandi yang kombinasi disitu bersih banget Kalau mau boker disitu aja bro Aduh Jarang sih ada kompensi yang bersih Kenapa? Karena Kesadaran pengguna itu kurang ya temen-temen ya Jadi Susah sih Kalau kesadaran pengguna itu Kalau gak ada itu susah Lu mau bikin sebersih apapun Kalau orang Gak ada kesadaran Susah Mindset orang yang Menggunakan itu yang penting Oke kita bakal minta Kak Nina Untuk mulai bersih-bersih ya Kak Nina Tolong bersihin ya Nah kita beli shelf lagi nih Untuk alkohol nih ya Kita beli shelf Satu temen-temen fitur Kita beli alkohol lagi yang gede Karena alkohol gue stocknya sering habis Gue pengennya shelf alkohol gue 2 Gitu kan Nah kita bisa nyetok lagi Idealnya sih 3 jenis 3 jenis Idealnya ya Nanti gue bakal rapiin seperti itu 3 jenis 3 jenis sama seperti majalah gue Kemudian kacamatanya juga ya kali ya Masalahnya kacamata itu Bisa nya 4 Oke lah Minuman gue udah mulai habis juga disini Mr. Burton nya Dan ini disini Kalau ini kan ada 3 ya Yang tengah gue simpen Sukiri dan Tropiolo biasanya Yang kiri itu yang bagian kaleng-kaleng Yang tengah bagian botol-botol Yang kanan ini bagian Auntie Benny Tonic Bagian tonic Nah karketnya gue tadi beli sponge Kita bakal isi Ini gue isi Pringless biasanya Nice Ini ada Lace Ada Pringless Ada Popcorn Gitu kan Nah ini udah agak kosong area sini Kita bisa Wih kakir gue Giginya kelihatan guys Duit kita udah 500 dolar lagi guys ya Kalau kalian perhatikan ya Nah duit kita makin banyak Kita bisa tambah lagi nih Area toy lagi Kita bisa nyetok lagi guys ya Gue bakal Nyetok Eh 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 Duit kita kan ada 600 dolar nih ceritanya Berarti semuanya harus 2-2-2-2 sih Idealnya ya Jadi yang kecil-kecil Gue jual aja nih Kayak ice cream yang kecil ini Sama tuba aku yang kecil ini Bakal gue jual nanti ya guys ya Nah ini kan cakep nih Udah nih Hmm Kita punya 600 dolar Ehm Garasi gue juga lagi ada Pelanggan Kayaknya duitnya bakal tambah banyak banget Kita bakal beli Ehm Shelf lagi temen ya Untuk Duit itu udah 1100 dolar Bayangin Kita bisa beli Soft stand untuk teddy bear guys ya Kita bisa beli ini Untuk toy juga Tapi toy ini masalahnya Produknya mahal Jadi kita bisa Nih liat nih Satu biji itu 37 dolar ya guys ya Berarti gue bisa beli Gue beli 5 misalnya 5 aja udah 300 dolar gitu loh Kita beli ini Ini beli 2 aja yang Ehm Untuk menuh-menuhin doang Beli segini aja 600 dolar guys Ya Untuk toy Untuk teddy bear Ini gue bakal beli yang ini Mumpung harganya lagi murah ya Kita beli 4 biji Wah ini untungnya gede banget guys Harganya 40 dolar Kita jualnya segitu Ini harganya berapa Wah ini gak ada untungnya Ini 2 Ini gak ada untungnya Ini untungnya gede banget nih Plus ini lagi murah harganya Jadi kita bisa Keluarin 900 dolar Untuk dapetin ini Dan gue bakal beli Apa lagi ya Car care kayaknya Car carenya gue beli Ini satu lagi Karena tadi agak kosong 1100 dolar Gue bakal belanjanya Gak apa-apa Untuk menuhin Shelf kita ya Gue bakal taruh shelfnya Bigs Yang toy ini disini Sebelahnya Oke Udah nice-nice ya Disini ya Fondisinya udah cakep banget Semuanya berjalan dengan Sesuai rencana gue Tinggal ini doang Mau gue jual ya temen-temen Stand ice cream kecil dan rokok Gue mau gue jual Segera Karena kurang efisien Menurut gue Wah cakep nih Udah cakep ya Udah keren nih Udah keren Mantep nih Semuanya berjalan dengan Planning Bang EJ Kita liat bagian sini Stoknya gimana Terjaga Aki masih ada Roda mulai berkurang Anti lecetnya udah mulai berkurang Cukup signifikan Spion masih ada 7 buah Oke Bensin gimana kabarnya Bensin Apakah bensin Baik-baik saja Bagian bensin Bensin sisa 200 liter guys Bensin kita agak sekarat Gue harus ngisi bensin nanti Oke Prioritas kita artinya bensin ya Kita bakal isi bensin selainnya Produk kita udah datang Kita bakal taruh ke bagian boneka Dan kawan-kawan Setelah itu kita bakal isi bensin Nah Setelah itu kita udah mulai bisa Untuk fokus ke Ini temen ya Fokus ke utang paman kita 5.000 dolar yang kita butuhkan Untuk membayar dan mengembalikan utangnya Itu bukan uang yang sedikit Uang yang banyak banget Fasilitas kita udah oke Oh itu gue gak ada stok ya Makanan yang kayak Oreo gitu Oke 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 Santai Nah jadi kita Jadi bisa liburan terus ya Kalau kayak gini ya Setiap pekerja gue berhenti Atau lelah gue bakal berhenti Buka toko sesaat Ya Kalau gini kita handlenya lebih Cakep Semua terhandle dengan baik Oke Ini gue invest di barang mahal Di boneka Karena boneka tuh untungnya gede Stok satu barang itu bisa untung Sampai Tiga kali lipat tadi ya Satu boneka itu Jadi itu sangat menguntungkan banget Gue pengen beli yang banyak tuh Silahkan pergi Dari kita ada 400 dolar lagi Ingat kita mau Invest ke fuel ya Atau bensin Bensin kita sudah menghabis 300 dolar Garasi Garasi kita juga Kayaknya memprihatinkan Disini Rodanya berkurang Spionnya juga Warp ngetok roda ya Ngetok bensin Ngetok roda Oke Oke barang gue udah nyampe temen-temen Gue bakal taruh barang disini Plushy-plushy Minum mainan Oke mainan kita juga Lumayan penuh 800 dolar Not bad Not bad at all Gue pengen 1000 dolar Sekarang gue isi 500 gitu loh ya Bensin gue Topi juga aman Kacamata juga Oke Aman aman Tadi makanan gue ngetok gak ya Ini gue ngetok spons ya Oke Minuman aman Kendali ya Aman dan kendali minuman Kiri Ini bagiannya si On bad titonic aja Sudah 900 dolar Ini bagian yang kiri ya 1 2 Oke udah mulai abis ya Kalau kalian melatikan Ini bagian yang kanan Sekitar dikit lagi Pas ini ya Gue nge Beli bensin Abis itu gue bayar karyawan gue Setelah itu gue ngetok garasi Sirkulasi uangnya agak lambat ya Atau perasaan gue doang sih mungkin Gue lupa ngetok ini Sorry 1 Donut kita udah mulai abis ya Stoknya Hebat sih ini jualan donut Bisa berhari-hari guys Mumpung bensin lagi murah Kita bakal belanja yang banyak bensinnya 2 dolar Kita beli 500 Langsung 1000 dolar Gue pengen melakukan pinjaman Tapi Pekerja gue semua masih Dalam kondisi kurang prima Jadi kalau gue mau pinjaman Itu ketika Pekerja gue itu lagi prima semua temennya Kondisinya Nah gue bakal nyetok alkohol nih Setelah alkoholnya habis Gue bakal mulai Rapiin ya Bagian kiri dan bagian kanan Gue pisahin Nah Enak kan Udah mantep ya guys ya Toko kita udah mantep Atapnya warna itu juga masih bagus sih Kita lakep sih udah Udah mulai rapi ya Enak nih Kita coba ke atap ya guys Gue gak pernah ke atap guys Oh naik ke atap segini Oke Kita bisa chat ya Chat Warna apa ya guys ya Coba Warna green screen Kok bisa loh warna green screen Ini sih Dari jauh langsung keliatan jelas ya Oh bensin Ijo Katanya Kenapa level paling tinggi Dapetnya segini Kita kok tiba-tiba Dapet seribu dolar guys Karena aliatnya warna ijo ya Kita bikin warna ijo ya guys ya Duit kita tiba-tiba seribu dolar guys Gue bukannya udah beli Itu tadi Cancel kah? Gue bukannya udah beli Oh itu udah dateng Gue beli seribu kan Dapet dari mana gue seribu dolar tiba-tiba Ngebakai tuh Gue gak berhatiin guys ya Tiba-tiba duit gue ada seribu dolar Gue bakal invest ke garasi gue Pastinya Oh kayaknya laku ya Ininya ya Bonekanya mahal loh ini Kalian liat ya Marginnya gede banget guys Gue bakal tunjukin boneka yang satu ini Gue harus invest banyak sih Dog plasih ini Kita beli 40 dolar Kita jualnya bisa 125 dolar guys Ini bener-bener luar biasa sih Ini keuntungannya gak seberapa Dan ini keuntungannya juga gede Jadi ini dua ini adalah sumber uang nih temen-temen ya Ini kurang ya Ini dua sumber gede nih duit nih Oke kita bakal Oh my god Ada yang nyangkut disana bung Sebentar bung ya Sebentar sebentar Tadi ada sempat ada badai Kita punya 1400 dolar Gue bakal matiin dulu kalau gitu ya Kebetulan pekerja kita juga udah lelah semua Maaf nih ya saya tutup dulu Saya mau nyetok produk juga Kan saya mau ngerapiin itu dulu orang nyangkut Wih warna ijo Warna ijo jadi gitu ya guys ya Jadi eye catchy ya Eye catchy banget Nah walaupun kita tokonya tutup Yang di case register tuh tetap jalan ya guys Karena kita gak mungkin besit orang kan Aduh nyangkut bos Tapi masalahnya kalau gue kayak gini Gaji karyawan gue jalan terus tuh Gak apa-apa lah ya Makan gaji buta mereka Oke nyangkut Ada orang nyangkut Oke udah beres silahkan bergerak Bagian belakang aman ya Di sini doang kan masalahnya Pak Paul loh Gue udah tutup toko pak Paul Basisnya lagi tutup Cuma kamar mandi doang yang buka Wah keren Udah kita udah punya Seribu Lima Dolar Hal yang kita lakukan adalah Berikutnya kita menggaji Semua karyawan kita Kemudian kita bakal Menyetok garasi Ini ada gak Stoknya mulai Sekarat Kita bayar dulu ya semuanya 400 dolar Nanti kalau kita udah kayak raya Kita bisa gaji mereka Kasih bonus Jadi mereka semangat temen-temen ya Jadi kita gak perlu istirahat Tapi saat ini sih gue masih perlu istirahat Ini gue bakal rapiin Rapiin gimana Gue bakal nunjukin temen-temen ya Konsep yang gue maksud tadi Jadi kita bakal nyetok Berdasarkan kategori Jadi Eh kok ada majalah gue ambil Taruh lagi di tempatnya Aku ambil sama gue majalahnya kocok Kategori Misalnya yang di kiri ini Gue bakal ngisi Fucon, Cerveja, dan Amsterdamer Oke yang kan Gue bakal isi Whiskey, Cephon, dan Ini oke Sehingga produknya itu Gue tau ya Stok yang abis yang mana Yang mana Gitu ya Sama halnya dengan Si Pastris ini Dan Ice Creamnya nantinya ya Gitu Gue bakal nyetok Ke bagian Garasi dulu Kita liat barang kita yang abis apa Aki masih oke Roda mulai habis Sisa 5 Spion sisa 7 Ini masih banyak ya Kita bakal delivery Car part Oh gue mau upgrade ini nantinya Car wheel harganya berapa sih 90 Harganya 50 Gue bakal beli 8 kali ya 10 juga boleh 10 Ini kita masih banyak Tapi harganya lagi murah nih Ini lagi murah banget guys ya Gue bisa beli 4 Jadi 800 dollar Car mirror Gue bakal ambil sisanya 4 Gak cukup sih Ini gue bakal ngurangin Oke Gini aja ya Barang kita sudah aman sekarang Kondisinya Semua stok sudah terjaga Mirrornya doang Roda juga Masih kurang Tapi mau gimana ya Resiko ya Sembari menunggu Ini kita datang Ini bisa gak sih Car wash Oh kita bisa naikin car wash ya Nantinya ya Gue coba liat Kita masih bisa bikin car wash guys Kita masih bisa upgrade gak You have reached the maximum Attainable level Oke Kayaknya itu bagian dari car Workshop kali ya Kita masih bisa upgrade Beberapa hal Gue nanti bakal upgrade Fiturnya juga Dekorasi outdoor Oh outdoor dekorasi Bisa kita upgrade ya guys ya Oke oke Kita bakal upgrade Dekorasinya guys Oh Gitu ya Oke Kita bakal dekorasi Di next episode kayaknya temen-temen ya Gue bakal mendekorasi full Semua pomesin banget Jadi bagus temen-temen Keren 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 Nunggu stok datang dulu Kita bayarkan dulu stok kita Ini udah jam 12 malam Setelah jam 12 malam Harganya itu bakal Berputar guys ya Gue bisa ngecek misalnya Harganya si Bensin jadi berapa Turun temen-temen 1,75 itu gede banget loh ya Jadi kita hitungannya itu Persen temen-temen Jadi di Dunia bisnis itu Kita ngomongnya udah persen ya Interestnya Bunganya Kemudian Apa istilahnya ya Ya bunganya gitu ya Semuanya ngomongnya persen Bukan ngomongnya nominal Karena bisnis kita itu Semuanya berdasarkan persen Besarnya Persen growthnya Persen Keuntungannya Ya Itu yang lebih penting daripada Nominalnya Kalau nominal itu kan tergantung Dari berapa yang kita invest gitu ya Jadi misalnya kalian punya modal 1 juta Kalian bisa Menghasilkan 30% Setiap tahunnya Itu gede loh guys ya 1 juta 30% Jadi 1,3 juta Kalau depannya 30% lagi Jadi 1,69 30% lagi Jadi itu bakal Berlipat ganda istilahnya Makanya kalau kalian Ngeliat produk diskonnya 2 kali itu Boong ya Misalnya diskonnya 50 plus 25% Itu berapa jadinya Itu jadinya cuma 62,5% Cara ngitungnya gampang banget Jadi Dari 100 Dikurang 50 Jadi kan sisa 50 ribu Misalnya Dari 100 ribu Di 50 ribu 25% dari 50 ribu Itu 12.500 Jadi diskonnya itu Sebenernya 62,5 Supaya membuat kalian Pengunjung tergoda Ini diskonnya banyak banget 75% Padahal fatahnya diskonnya Itu Cuma 62,5% Dan belum lagi markup Biasanya kalau barang yang diskon Itu ada markupnya Itu hal yang Rahasia umum sih Kalau kita sebagai pedagang gitu ya Yaudah naikin aja dulu harganya Baru kita turunin lagi harganya Dan kalau enggak Barangnya udah mau expired gitu ya Jadi kalau kalian beli produk ya Produk makanan tuh Harus yang kalian cek adalah Expired date nya Gue kadang juga Gagaba gitu kan Gak gue cek Pengennya cepet aja ya Ah murah banget nih ambil Ambil rumah buset 1 bulan lagi expired Jadi everything happen for a reason Kita harus inget ya Gak ada Hal yang gampang Di dunia ini Kalian ada yang bilang Kamu mau nyari duit gampang It's bullshit man Gue ngomong kayak gitu Kenapa Karena itu Itu kenyataan guys ya Itu bagian dari strategi mereka Untuk memperkaya diri mereka Kalau mereka memang bilang Gampang dapet duit Mereka gak bakal ngelakuin Konten untuk Gampang dapet duit Karena Orang udah punya duit banyak Dan Pasti punya Kesibukan masing-masing kan Entah apa dia cari duit lagi Dengan cara melakukan itu Oke kita bakal lanjutin lagi Ke Amelie Kita bakal Tunggu dulu Tunggu pelanggan datang ya Kalau udah ada pelanggan Kita bakal nyuruh ke Amelie Untuk kerja Oke Jadi disini Sudah malam Jam 3 pagi Kondisi sangat sepi Utang masih ada 5.000 dolar Kita gak dikasih Batas waktu kapan bayarnya Gue masih ada kesempatan Untuk memperbesar Bisnis gue lagi temen-temen ya Kayaknya sekarang Bakal jauh lebih gampang sih Gue bakal nyetok Di bagian sini sih Ini investasi paling gede sih Menurut gue Kita bisa tambah Dekoration disini Nah kita ada dekorasi Yang bisa kita tambahin guys Misalnya ini Kita bisa tambah di Wih ini gede banget ya Gede banget guys Kita bisa taruh disini misalnya Buat keren-keren doang Wih gede banget ya Tapi ini ngalangin jalan cuy Ngalangin jalan disini deh Di belakang sini Yang gak Mengganggu proses Transaksi ataupun Pergerakan dari pelanggan Gitu kan Jadi anak kecil kalau liat Wih keren ya Keren gitu Bisa lagi ini Wih bisa tambah lampu guys Wih keren sih Kalau lampu sih oke banget ya Wih cakep banget Oke oke Ini dapet hasil nyopet ya guys Hasil nyopet Mobil orang ini Kita dapetin ya Hoki banget gue Oke pelanggan sudah mulai dateng Kita udah mulai Minta Anggota kita mulai untuk bekerja ya Kamu Seperti biasa Register Kamu seperti Stuff 1 Fuel car Kamu seperti biasa Ke bagian Repair Oke pelanggan udah mulai banyak Nice Kita bisa mulai Untuk nyopet Untuk dapetin dekorasi gratisan guys Master Biasanya master gini kan Walaupun susah Hadiahnya itu Dekorasi Nah drum set High snare kali 2 Kita dapet 2 Barang Untuk Dekorasi nantinya Ini gak dapet barang Dapet uang doang Ya Lumayan Kita bisa Ini master lagi Kita nyurik Dari Kapol Nah buat temen-temen penasaran Gue bakal nunjukin ya Kalau kita gagal Dalam melakukan lockpicking Kayaknya bakal ada Banyak yang penasaran ya Ini berhasil gak nih Ini kayaknya bakal gagal Nah gagal kan Alarannya bakal nyala Orangnya bakal balik Dia bakal kecewa dengan pelayanan Dari tempat kita Gitu Nah dia bakal pergi dari tempat ini Tanpa melakukan transaksi Gitu ya Kita bakal rugi pada akhirnya Begitu Duit kita udah 400 dolar lagi Ini stok salah satu produk gue Abis disini Gue juga Kayaknya stok disini Ini gue bakal Kategoriin 222 Gitu ya Sehingga gue tau Stok yang abis yang mana Itu yang paling penting ya Nah ini juga ya Nice banget Kita punya 500 dolar Gue bisa Untuk Nyetok Makanan Makanannya lagi murah-murah Ini yang gue gak ada stok ya Ini lagi murah Tapi relatif ya murahnya ya Keuntungannya juga gak berapa persen doang Itu yang gue maksud ya Kita ngeliat keuntungan dari persen Bukan nominal doang ya Jadi kalau Dengan modal yang kecil Kita bisa dapet untung gede Ini misalnya Ini modalnya 69 Untung 87,5 Berapa persen Hampir Lebih kurang 25 persen ya guys Keuntungannya Kita bandingkan dengan teddy bear Kayak gini Ini gila banget sih Ini keuntungannya Hampir Ini sekitar 250 persen guys Kita belinya 50 dolar Kita jualnya 125 Berarti kita Untungnya 1,5 kali dari harganya Kita bisa beli 2 produk lagi Kita jual lagi Kita bisa dapetin 5 produk yang bisa kita jual lagi Itu bener-bener Amazing banget sih Kita bisa dapetin Ini 17 dolar Jadi 25 Ya Gak segede yang ini Temennya Ini Untungnya Lihat nih 220 250 Cuma 30 dolar Cuma 15 Modalnya terlalu besar Ya Jadi menurut gue Itu sangat-sangat Tidak-tidak menguntungkan Duit itu adalah 800 dolar Sangat cepat sekali Kita bisa Nyuruh Kak Nina Mulai bersih-bersih Cleaner station Sedangkan kita Bisa memperluas Bisnis kita Dengan Menyetok Mainan Oke Gue bakal fokus ke mainan Karena Kenapa dia bikin ini Jadi level 5 Karena ini paling menguntungkan Menurut Bang Eji gitu ya Logikanya ya Kita bisa Nyetok ya guys Gue bakal nyetok Ini walaupun harganya Lagi mahal Tapi ini untungnya gede Ini gue bakal beli 1 aja Karena harganya mahal Luar biasa Kita bakal beli glasses juga Glasses gue juga Stoknya Enggak deh Oke ada Ada pelanggan Favorit gue yang dateng Pelanggan Alien ya temen Toy kita bakal nyetok Gue bakal nyetok toy Jadi ini gue invest Ke barang-barang mahal dulu ya Duit kita Sisa Habis sih Gue habis total ya Duit gue ya Aduh ada suara Dennis nih Piding gue gak enak Kotor banget Toko kita Ya ampun Ini ada pelanggan Favorit gue dateng Kok malah kotor sih Udah gue suruh bersih-bersih Si Kak Nina nih Oke Disini gue bakal nyetok Ini bakal habis banyak Barang kita bakal habis banyak Jadi kita harus Wah Dennis Wah kamu nih bener-bener ya Wih dipilok Ada yang bisa gue lempar gak Kemukanya si Dennis nih Ya ampun Dennis Kamu ya Den ya Jadi kotor Kurang asem kamu Den Gue ambil sampah nih Gue lempar ke muka lu Den Main dulu Den Wah lu ini bener-bener ya Den ya Orang lagi Usaha Gue taruh Ini tong sampahnya nih Oke Mereka nari-nari Nice banget Kita nyetok lagi Rokok gue juga habis Rokok sudah mulai habis Sudah mulai nge-lag Karena banyak banget Pelanggan yang dateng Waduh Makanan gue habis juga nih Oke Mereka tuh bakal banyak Ngambil Itu ya Pro-ru disana ya Jadi stok gue bakal Sangat-sangat Prihatin sekali Pastinya Oke aman Warehouse gate Udah dateng Barang kita Cakep nih Oke Feeling Bang Eje Nanti next episode Kita bakal Mendekorasi semuanya Kemudian Bang Eje Bakal berusaha Supaya kita bisa Mengembalikan uang Yang kita pinjem Dari uncle nya Oke Jadi Gue bakal Beresin dulu ini semua Kita liat hasil kita Ada 500 dolar Lagi Sekarang 1500 dolar Terasa kecil temen-temen Harusnya gue pake pinjaman Tadi Gue pinjem duitnya Si pamannya Buatnya tok Idealnya Salah gue Nah disinilah kita butuh Duit Ketika kita udah bisa Nge-handle Seperti ini Gue pake si tukang bersih-bersih aja Masih kotor loh Liat tuh Kalian bisa liat kebersihan Dari toko kita Disgusting katanya Kurang asem Ini Kak Nina ini Ngerjanya gimana Orang komplain semua nih Kak Nina Tapi kerjanya lambat sekali Seharusnya gue bantuin sih Abis ini Ya Buset engatnya 7 orang Cuy Ada obat Abis Gak taruh kaya semua Sebentar Ini dia Aneh Clive design Nah Udah mulai penuhnya Ini ya Nah mainan Udah mulai penuh Kacamata Duit kita udah Seribu dolar Kalian liat tuh Sangat cepet Oke Ini yang Kita kategorin ya 3-3 ya Jadi masing-masing 3-3 Nice sih Makanan Abis Minuman Seperti minuman sih Minuman udah bener sih Gue kategorin kayak gini Ini udah bener banget Jadi keliatan nih Stok yang abis apa nih Yang putih-putih disini semua nih Kebalik sih Harusnya anbini itu yang di tengah malah ya Jadi yang putih itu di tengah semua Gitu Arting 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 Jadi kita udah 1.300 dolar lagi Gak Cepet sekali ya Kalau ada tamu gini datang Gue paling seneng nih Oke Jadi kita udah 1.300 dolar Kita bisa manfaatin buat Gedein workshop kita Kita bakal upgrade workshop kita lagi ya Tunggu deh Nyetok dulu deh Nyetok dulu deh Gue ragu Produk lagi Alkohol Gue bakal nyetok ini masing-masing 2 Oke Gue bakal manfaatin kapasitas gue Soft drink juga Gue bakal nyetok yang ini Ini yang sering abis Yang 3 ini 700 Snack juga ya Snack gue bakal nyetok Ini masih banyak 2 2 2 2 Kapasitasnya penuh Satu aja berarti 1.100 dolar Lebih kurang Gue bakal Oh rokok gue habis ya Rokok 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 Kita beli rokok juga 2 2 2 Rokok lagi mahal Gak apa-apa Oke Jadi kita udah 2.000 dolar guys Cepet banget Tapi barang kita Stocknya juga cepet banget Kalau kalian perhatikan Nah es krim gue bakal habis Ganggo Es krim gue habis coy Oke Duit kita masih ada 800 dolar Habisan stok ya disini Boneka kita juga Kita bisa isi lagi nanti Topi gue habis ya Gue bakal taruh Apa adanya Raca mata gue bisa stok lagi nanti Duit kita masih banyak Gue sih bingung jadi Fuel kita masih banyak juga 380 dolar Gue bisa nyetok di karpat sih Dengan demikian Gue bisa upgrade karpat ya guys Gue bakal upgrade Workshop kalau begitu Kita upgrade lagi workshop kita Nah Kita ada spark plugs Ada tambahan lagi nih Produk baru dari kita Yah Yah Kita bisa invest lagi disana Ya Kita invest lagi di Spark plug Ini harganya Uh Ini untungnya luar biasa guys Kita bisa nyetok Oke banyak nih Kita bisa beli langsung 10 bijik Battery gue bisa Car mirror gue bisa beli 1 Totalnya 370 Oke kita bisa beli car battery 1 Kita bisa beli tire 1 Kita tambah lagi Tire 2 Gue pengen nyetok tire gue ya Karena tire kalau harganya mahal Sayang banget Ayo tambah dari dia Nice 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 Barang kita semakin banyak Semuanya udah Terkontrol Sisa kacamata doang Yang perlu gue stok Udah cakep banget guys Udah cakep banget Perkembangannya Kalian bisa liat ya Luar biasa Luar biasa Luar biasa Tapi masalahnya itu Kenapa popularity kita Terkontrol Yang paling taik ya guys Bang aja merhatiin kita Dari tadi level 6 Dan ini sekarang masih Stuck di 46% Apakah pelayanan kita Kurang memuaskan Kenapa cuma 46% Why Kita perhatikan ya Di popularity nya ya Apakah itu bakal meningkat Terus atau gimana Masih stuck di 46% Gue kayaknya gak Afdol Kalau belum max Masih di 46% Wih produknya Banyak banget Kita ngejetok Luar biasa Oke That will do Thank you 46% popularity kita Level 6 Gue berharap Bisa lebih dari itu Udah 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 enak banget ya Ngehandle nya ya Udah enak banget Udah enak banget Sisa dekorasi aja nih Cakep Oh dateng juga tuh Produk garasi kita Bengkel kita Bengkel kita Aman Enak ya Bisa kita tinggalin Gitu kan Kak Nina Jangan isi rat dulu ya Langsung Clean lagi ya Peda employee Oke Gue payah dulu Clean lagi ya Kita jadi Tukang bersih-bersihnya Dua orang gitu ya Ngerti 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 Itu akan Itu akan Kita udah 700 dolar lagi Wow So fun Man Kita bisa isi bensin Bensin kita lagi murah ya Bensin lagi murah banget nih 1,75 Kita bakal isi Full tank temen-temen ya Apa gue gedein Gudang gue dulu ya Gudang gue masih bisa Diperbesar Kalo gudang diperbesar Kapasitas Bensin Makin besar Iya kan Kita bisa isi lebih banyak Ide bagus Gue bakal mau perbesar Gudang gue lagi guys ya Warehouse Kita butuh 800 dolar Gue langsung mau perbesar Warehouse kita Semakin besar Dan semakin besar Temen-temen ya Nice banget Warehouse kita Makin besar Dan makin bagus Kapasitasnya makin besar Gue bakal isi ini Tadi ini Yang bagian ini ya Place all Place all Place all Ini tiga Ini tiga Place all Place all Place all Nah lengkap ya Boneka Gue gak nyetok ya Topi gue gak nyetok Kacamata Gue masih ada Setok juga disini Yang penting semua varian Ada sih Sebenernya Ini bagiannya Ini Ini Dan ini Ini bagiannya Sekiri Dan trofiolo Karkir Gak ada Ini bagiannya Kita liat ya Ini bagiannya Pringles Sama keris Sama paprika Gue pindahin ya Yang tengah Gue jadiin Si tempat popcorn Sama balis Ini tempatnya Cangki Harusnya gue Kategoriin Biar jadi Lebih rapi Seperti ini ya Ini sisa dua Doang temen-temen Dua jenis Yang satunya lagi Abis Ntar kita bakal nyetok lagi Oke Rokok juga Ya Kita harus Kategoriin Kita harus Ini tiga doang Misalnya Misalnya ini yang Ini Ini dan ini Gitu Oke Semuanya udah capek Pekerja kita Delivery fuel supply Masih ada 200 liter Kita bisa isi Sampai dengan 700 liter Kita butuh 1200 dolar Ideal Ini adalah Gue menggunakan Pinjaman ya Temen-temen ya Tapi kayaknya Gue bakal pake pinjaman Juga gak masalah sih Sebenernya Gue bisa Kembali dengan cepet Tapi nanti aja Setelah Pelanggan Eh pelanggan Setelah semua Pekerja gue Bisa kerja Gue bakal ngambil Pinjaman Gue bakal isi Karena ini masih Jam 6 sore Gak apa-apa Mereka bakal isi Rahat sekitar 2-3 jam Nanti jam 9 malam Gue panggil Si tukang isi Bensin Gue pinjam 1000 dolar Dari paman Semuanya bakal berjalan lancar Luar biasa ya Semua terhandle dengan baik Kita ada pelayanan baru di garasi Gue bakal taruh Produk barunya Kita masih bisa upgrade garasi nantinya Temen-temen ya Wah Ada yang mau ke garasi lagi Maaf nih pak Lagi tutup nih pak Tutup pak Maaf pak Bapak masih mau Yaudah Kalau mau maksa Ya pergi dia Sayang banget sih sebenernya Duitnya gede itu Dari garasi Oke Garasi kita juga semakin Gede temen-temen ya Popularitynya menurun Kalau kita tutup toko Gue baru sadar temen-temen ya Kalian liat ya Tadi itu 46% Kalau gak salah Jadi 42% guys Jadi kita gak boleh Sering-sering buka Tutup toko Oke Jadi idealnya adalah Kita gak boleh Sering buka tutup toko Supaya popularitynya meningkat Baiklah baiklah Banget dengerti Kalian bisa komen juga Di bawah temen-temen Kita harus ngelakuin apa lagi Kayaknya bang aja Next bakal mendekorasi Toko kita Bakal jadi jauh lebih bagus Menurut gue sih Sejauh ini sih Toko kita udah Oke banget ya Wih Kayak di film-film nih Warnanya ya Request juga deh Warna apa Kita next bakal kita warnain Sebagus mungkin guys Ini norak banget sih Jadi semoga kalian terhibur Dengan episode kali ini Banget bakal lanjutin lagi Di next episode Yang lebih seru pastinya Kita bakal mendekorasi Dan Membuat toko kita Jadi Jauh lebih kece Badai lagi Semoga terhibur Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Dadah temen-temen Sampai jumpa lagi